Umei mengangkat kepalanya. Matanya merah dan dipenuhi air mata. Dia menatap Mouji dengan ibadah dan berkata, Ahli Pilmo, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau harus memfitnahku? Mouji berkata dengan lemah, Kamu juga tahu bahwa aku tidak punya permusuhan denganmu. Karena kita tidak punya permusuhan, mengapa aku harus memfitnahmu? Jangan berdalih lagi. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan bola kristal video dan membiarkan semua orang melihatnya dengan jelas. Kamu dan Tian Bung bekerja sama untuk membunuh seorang kultifator setengah bayah. Lalu, kamu berpura-pura di racun. Ketika Tian Bung sedang mencari penawar racun untukmu, kamu tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Umei, Tian Song Fu dibunuh olehmu. Kucang akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan bertanya dengan kasar. Aku, aku. Air mata Umei jatuh seperti hujan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, ekspresi sedih di wajahnya lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa dia katakan. Ahli pilmu, meski dengan reputasimu, kau tetap saja senior Umei. Bukankah kamu terlalu gegabuh mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Kucang bisa merasakan ekspresi sedih Umei. Namun, nadanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Jelas, dia masih memiliki beberapa kecurigaan terhadap Umei. Kali ini, King yang tidak berbicara untuk Umei. Dia berasal dari rumah abadi hijau. Ketika Mouji mengatakan bahwa Umei membunuh Tian Song Fu, tangan Umei bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa masalah ini mungkin benar. Ia mendesah dalam hatinya. Memang, hati seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Bahkan dia merasa bahwa Umei baik dan polos. Namun, dia sebenarnya sangat kejam. Ini semakin membuktikan bahwa Umei dan Tian Song Fu melihat harta karun kelas atas. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Mouji mengeluarkan bola kristal, dan gambar yang jelas muncul di depan semua orang. Adegan Umei membunuh Tian Song Fu sangat jelas. Persis seperti yang dikatakan Mouji. Tak seorang pun curiga lagi. Tian Nini menjerit keras. Ia meraih pedang panjangnya dan menusukkannya ke arah Umei. Sekalipun Umei tidak bergerak, kultifasi Tian Nini terlalu jauh dari Umei. Namun, Umei tidak perlu melakukan apapun. Kuchang menyapu pedang panjang Tian Nini. Setelah itu, Kuchang mengerutkan kening dan berkata, Nini, mari kita bicarakan tentang sekte itu saat kita kembali. Aku akan memberimu penjelasan. Setelah itu, Kuchang berkata pada seorang pria parubaya di belakangnya, kawal Umei kembali ke sekte abadi. Terhadap Mouji, Kuchang tidak memiliki sedikitpun rasa terima kasih. Dengan mengungkap skandal Umei, Mouji mencoreng reputasi sekolah pedang alam semesta abadi. Jika bukan karena fakta bahwa Mouji begitu misterius sehingga bahkan beberapa kaisar abadi tidak dapat membunuhnya, dia pasti akan mempertimbangkan untuk membunuh Mouji secara diam-diam. Mouji tertawa dingin dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Umei. Mungkin hanya ada dua orang di sini yang benar-benar ingin membunuh Umei. Yang satu adalah dia, dan yang satu lagi adalah Tian Nini. Bagi sekolah pedang alam semesta abadi, mereka tidak akan melakukan apapun pada Umei. Kalaupun mereka dibawa kembali, paling-paling mereka hanya akan dikurung selama beberapa waktu sebelum dibebaskan. Lagi pula, Umei sangat berbakat sehingga mudah bagi sekte abadi untuk mempertimbangkannya. Tian Nini sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia tahu bahwa begitu Umei dibawa kembali ke sekte, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam selama sisa hidupnya. Bagi sekte tersebut, Umei memiliki terlalu banyak orang yang mendukungnya, sementara dia hanyalah seorang murid biasa. Tidak seorang pun yang akan menolongnya atas kematian saudaranya yang tidak adil. Kepala sekte, mohon cari keadilan untuk Nini dan saudaraku. Tian Nini tidak ragu untuk berlutut. Wajahnya juga dipenuhi air mata saat dia memohon. Wajah Kucang menjadi muram, jika ada sesuatu, kita bisa bicarakan setelah kembali ke sekte. Menangis di sini sungguh memalukan. Setelah itu, Kucang berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Terima kasih banyak kepada ahli pil Mo karena telah mengungkap masalah ini. Bisakah ahli pil Mo memberiku bola kristal itu? Kami akan kembali untuk mengadili dan menghukumnya. Bagaimana mungkin Mo Uji tidak tahu arti dibalik kata-kata Kucang? Kucang ingin mengambil bola kristalnya, menghancurkannya, dan mengumumkan bahwa bola kristalnya palsu. Dengan cara itu, Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi akan mampu melindungi murid jenius mereka, Wumei. Mo Uji menebak satu hal dengan benar. Kucang tidak hanya ingin melindungi si jenius Wumei, dia juga ingin menarik pendukung Wumei. Siapa kau yang berani meminta sesuatu padaku? Enyahlah. Mo Uji dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Kucang. Dia tidak ragu untuk mencaci makinya. Wajah Kucang berubah menjadi hijau. Niat membunuhnya langsung terpancar keluar. Untungnya, dia segera tenang dan mengendalikan niat membunuhnya. Jika Mo Uji begitu mudah dibunuh, maka dia tidak akan muncul di sini. Dia tidak akan dikelilingi oleh beberapa kaisar agung dan keluar tanpa cedera. Meskipun dia, Kucang, adalah seorang kaisar abadi tahap awal, dia bahkan tidak bisa dianggap seekor semut jika dibandingkan dengan kaisar agung seperti Yi Minghu dan Lei Gu Yun. Kepala Sekte, mohon cari keadilan untuk kami saudara-saudara. Tian Nini bersujud ke tanah sekali lagi. Darah segar bahkan mengalir turun. Kucang mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan seutas energi elemen abadi akan mengirim Tian Nini terbang. Dia sangat marah pada Wu Mei karena menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Pada saat yang sama, dia sangat marah pada Tian Nini karena tidak peduli dengan situasi. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Wu Mei adalah seorang jenius puncak dari Sekte Abadi. Siapa yang bisa membunuh orang di belakang Wu Mei dengan mudah? Mo Wu Ji membuka tangannya dan menembakkan untayan energi unsur abadi. Energi elemen abadi Kucang langsung disapu oleh Mo Wu Ji. Setelah itu, Mo Wu Ji mencibir, akhirnya aku melihat kekuatan Sekte terhormatmu. Bukan saja kau tidak menghukum murid yang bersalah, kau bahkan berurusan dengan korban yang tidak bersalah. Ini masalah sekolah pedang alam semesta abadi milikku. Ahli pilmu mungkin tidak akan ikut campur, kan? Kata Kucang dingin. Mo Wu Ji terkekeh, tentu saja aku ikut campur. Tidak perlu membicarakan tentang hubungan dekatku dengan kakak Tian. Hanya karena adik kakak Tian, aku juga ikut campur. Ketika Mo Wu Ji melihat ekspresi tak berdaya di wajah Tian Nini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Wanita itu bernama Wen Xiaoki. Dia tahu bahwa Wen Xiaoki menyukainya. Dia bahkan bersedia melakukan apa saja untuknya. Wen Xiaoki selalu memperhatikannya. Setiap kali dia punya permintaan, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Selama Wen Xiaoki tahu, dia akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Namun saat itu, hatinya sudah dipenuhi oleh Xia Ruoyin. Bagaimana mungkin dia peduli dengan Wen Xiaoki? Setelah kematiannya, orang yang akan paling patah hati adalah Wen Xiaoki, yang tidak pernah ia tempatkan di matanya. Jika dia punya kuburan, orang yang akan mendirikan batu nisan untuknya pastilah Wen Xiaoki. Setiap tahun, hanya Wen Xiaoki yang akan mengunjunginya. Baru pada saat inilah Mo Wu Ji menyadari betapa berharganya itu. Sayangnya, dia tidak dapat kembali ke bumi. Jika dia bisa, dia pasti akan membuat Wen Xiaoki bahagia lagi. Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang tahu betapa berharganya hal itu. Alasan mengapa Mo Wu Ji memutuskan untuk membantu Tian Nini adalah karena pengalaman Tian Zhongfu terlalu mirip dengannya. Kekhawatiran Tian Nini dan Wen Xiaoki seharusnya serupa. Satu-satunya perbedaannya adalah hubungan Tian Nini dengan Tian Zhongfu hanyalah hubungan seorang adik perempuan yang peduli kepada kakak laki-lakinya. Terlebih lagi, dengan pengalaman Mo Wu Ji, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wu Mei membunuh Tian Zhongfu karena sebuah harta karun. Hari ini, dia mungkin tidak dapat membantu Tian Nini membunuh Wu Mei. Namun, dia dapat membantu Tian Nini mengambil harta karun milik saudaranya. Mendengar bahwa Mo Wu Ji memiliki hubungan dekat dengan saudara Tian, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, Mo Wu Ji mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tian Zhongfu. Sekarang, dia mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Ini jelas merupakan alasan untuk membantu. Haha, Kucang tertawa terbahak-bahak. Sebuah pedang panjang melayang di atas kepalanya, aku ingin melihat bagaimana ahli pil Mo akan ikut campur dalam urusan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi Miliku. Sosok Mo Wu Ji melintas. Tiba-tiba dia muncul di samping Wu Mei. Dia mengulurkan tangannya ke arah cincin penyimpanan Wu Mei. Setelah Kucang tahu bahwa Wu Mei membunuh Tian Zhongfu, dia menduga bahwa Wu Mei memiliki harta karun kelas atas. Kalau tidak, Wu Mei tidak akan membunuh Tian Zhongfu demi harta karunnya atau untuk membungkamnya. Kenyataannya, bukan hanya Kucang. Semua orang tahu ini. Hanya saja mereka tidak punya alasan untuk bertindak. Pada saat Mo Wu Ji bertindak, Kucang ingin menghentikan Mo Wu Ji. Akan tetapi, saat Kucang baru saja bergerak, dia merasakan hawa membunuh yang kuat menyelimuti dirinya. Ia yakin jika ia berani bergerak, nyawanya yang kecil akan terancam. Ia tidak akan mampu melawan sama sekali. Saat dia berhenti sejenak, Mo Wu Ji telah mengambil cincin penyimpanan Wu Mei. Kehendak spiritual Mo Wu Ji segera merobek batasan pada cincin penyimpanan Wu Mei dan memasuki cincin penyimpanannya. Ketika dia melihat beberapa benda dalam cincin itu, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Ada sebuah kuali kecil yang ukurannya hanya lima inci. Namun, kuali kecil itu memancarkan energi primordial yang tidak lebih lemah dari teratai api karma merah. Itu belum semuanya. Dia bahkan melihat dua halaman kitab Luo. Tidak heran mengapa kultivasi wanita ini meningkat begitu cepat. Dia benar-benar memperoleh harta karun seperti itu. Tidak heran juga mengapa wanita ini ingin membungkamnya. Barang ini sungguh sangat menantang surga. Pada saat yang sama, Mo Wu Ji dipenuhi dengan kekaguman atas keberuntungan wanita ini. Jika dia tidak bertemu dengan orang yang suka ikut campur seperti dia, prestasi masa depan wanita ini tidak akan lebih rendah dari murong siangyu. Ku Chang menatap Wei Zidao dengan takut. Pada saat ini, dia yakin bahwa Wei Zidao adalah kaisar abadi yang lebih kuat darinya. Ahli pilmu memang hebat. Beraninya kau merampas barang-barang seorang junior. Ku Chang mencibir. Kepala Sekte, mulai hari ini, Tian Nini bukan lagi murid Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. Terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi kepada para muridnya selama ini. Ketika Tian Nini melihat bahwa Ketua Sekte mengabaikan kematian saudaranya, demi melindungi Wu Mei, hatinya menjadi dingin. Apa gunanya dia tetap berada di Sekte seperti ini? Huff. Niat membunuh Ku Chang melonjak. Dia mungkin tidak mampu menghadapi Mo Wu Ji, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi seorang murid Dewa Agung Yi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Mo Wu Ji terdengar, Adik Tian, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa bergabung dengan Sekte Ku. Aku baru saja mendirikan Sekte Ku sendiri. Pada saat yang sama, Mo Wu Ji menyampaikan pesan kepada Tian Nini, barang milik Wu Mei kemungkinan besar adalah milik saudaramu. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih banyak, Kepala Sekte Mo. Murid bersedia, Tian Nini segera membungku ke arah Mo Wu Ji. Pada saat yang sama, dia berdiri di samping Mo Wu Ji. Dia juga yakin bahwa tidak peduli seberapa besar Mo Wu Ji membantunya, dia tidak akan bisa membunuh Wu Mei di sini. Dia ingin membalas dendam sendiri. Di masa depan, saat dia sudah cukup kuat, dia akan membalas dendam untuk kakaknya. Kek, merampas barang-barang milik seorang junior. Aku, Kui Feng Yun, akhirnya melihatnya sendiri. Suara Kui Feng Yun terdengar. Mo Wu Ji tahu bahwa orang ini tidak berani pergi ke Ping Fan sendirian. Kali ini, dia ingin menyatukan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. 742 Kucang, yang sedang marah besar, melihat Kui Feng Yun keluar. Hatinya tergerak saat ia bergegas maju dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas kejujuran Kaisar Surga Wifeng Yun. Selamat kepada Kaisar Surga Wifeng Yun karena telah melangkah ke alam Kaisar. Aku tidak percaya bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Meskipun aku, Kui Feng Yun, memiliki basis kultivasi yang lemah, aku tidak tahan dengan hal semacam ini. Dengan itu, Kui Feng Yun mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, berbagai teman abadi, silakan melangkah maju jika kalian ingin berbicara. Tidak peduli seberapa kuat daupil Mo Wu Ji, dia tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Menurut pikiran Kui Feng Yun, Mo Wu Ji dikelilingi oleh beberapa Kaisar Abadi. Sekarang dia, seorang Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi Kucang, telah melangkah maju, sekelompok besar orang pasti akan membelanya. Tidak peduli seberapa kuat Mo Wu Ji, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun di sini hari ini. Benar, ini adalah pertemuan para Dewa Langit. Pembunuhan tidak diperbolehkan di sini. Namun, hukum tidak menghukum masa. Jika semua orang bersatu melawan Mo Wu Ji, langit tertinggi tidak akan mengatakan apapun. Sekalipun tak ada yang menonjol, Sekte Petir, Jalan Pedang Agung, Sekolah Abadi Samudera Luas dan Istana Kaisar Bebas akan menonjol. Namun, yang membuat Kui Feng Yun bingung adalah setelah dia memanggilnya, tidak ada seorang pun yang berdiri. Dia bahkan berinisiatif untuk melihat Kaisar Semu dari Sekte Dewa Abadi. Sebelumnya, ketika Kaisar Semu ini berdiri untuk menegur Mo Wu Ji, dia telah melihat semuanya dengan jelas dari samping. Sekarang, bahkan dia berpura-pura tidak tahu. Kui Feng Yun tidak percaya bahwa Sekte-Sekte ini semua marah pada Wu Mei karena membunuh mereka. Yang membuat Kui Feng Yun makin bingung ialah tidak ada seorang pun dari Sekolah Abadi Samudera Luas, Sekte Petir, atau Jalur Pedang Agung yang menonjol. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui Kui Feng Yun saat dia menyendiri? Kui Feng Yun tidak dapat disalahkan untuk ini, dia datang ke Sarfon Immortal Ruins cukup awal, dan dia telah berkultivasi secara tertutup sejak saat itu. Setelah keluar dari pengasingannya, dia datang ke Taman Runtuhan Abadi Sarfon. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Jika Mo Wu Ji tidak menghancurkan Jalur Pedang Agung, banyak orang pasti akan bersedia membelanya. Tapi sekarang, semua Sekte besar tahu bahwa Sekte yang lebih kecil tidak ingin menyinggung seseorang seperti Mo Wu Ji. Tidak, dia tampaknya tidak melihat seorang pun dari Jalur Pedang Agung. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Petir dan Sekolah Abadi Lautan Luas datang, tetapi mereka tidak melihat Lei Gu Yun maupun Jin Yu Seng. Untungnya, dia akhirnya bertemu seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia adalah pemimpin Sekte Revolving Sol Path, Lu Ziting. Saat itu, Lu Ziting telah bergabung dengannya untuk pergi ke alam mistik. Namun, keterampilan Lu Ziting lebih baik daripada dirinya dan dia juga seorang kepala Sekte. Sekarang, Lu Ziting sudah berada di tahap Kaisar Abadi sementara Mo Wu Ji baru saja menjadi Kaisar Abadi belum lama ini. Ziting. Mata Kui Feng Yun berbinar dan dia segera maju untuk menyambutnya. Seketika, dia melihat seorang pria kurus di belakang Lu Ziting. Aura pria ini tampaknya tidak lebih lemah dari Lu Ziting. Lu Ziting mengenakan pakaian putih dan tampak anggun. Ia menangkupkan tinjunya dan mendesah, Feng Yun, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kepala Sekte Mo. Yang membuat Kui Feng Yun mengerutkan kening adalah sebelum dia sempat menyapa pria kurus di belakang Lu Ziting, pria ini sudah berjalan di depan Mo Wu Ji dan mengepalkan tinjunya. Wajah Kui Feng Yun berubah jelek. Ziting, siapa orang ini? Dia merasa lelaki kurus dan lemah ini agak familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya. Kaisar ini adalah Bai Ye dan aku paling mengagumi kepala Sekte Mo. Jika kau ingin mencari masalah dengan kepala Sekte Mo, jangan salahkan Kaisar ini karena menyerang. Bai Ye terkekeh sambil menatap Kui Feng Yun dan berkata dengan tenang. Jelas, Bai Ye tidak berbicara tentang membantunya, Kui Feng Yun, tetapi Mo Wu Ji. Mo Wu Ji sangat jelas mengenai niat Bai Ye, orang ini suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dia tahu bahwa Kui Feng Yun tidak akan mampu bertarung dengannya, jadi dia sengaja mengatakan ini. Wajah Kui Feng Yun berubah sedikit jelek. Dia pernah mendengar reputasi Bai Ye sebelumnya. Setelah menghilang selama beberapa waktu, Kui Feng Yun tidak menyangka dia begitu menghormati Mo Wu Ji. Tepat saat dia hendak berbicara dengan Lu Ziting, Lu Ziting sepertinya mendengar sesuatu. Wajahnya sedikit berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan canggung ke arah Mo Wu Ji. Setelah itu, dia sepertinya melihat orang lain yang dikenalnya. Dia buru-buru menyapa Kui Feng Yun dan segera pergi. Sepertinya dia akan menyapa seseorang yang dikenalnya. Kaisar Besar Lun Kei, yang mengamati dari jauh, mengernyitkan mulutnya. Dia tentu tahu bahwa Lu Ziting seharusnya baru saja menerima berita tentang kehancuran jalur pedang agung, itulah sebabnya dia meninggalkan Kui Feng Yun dan pergi. Awalnya, dia bermaksud bertindak jika Kui Feng Yun berhasil mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk menyerang Mo Wu Ji. Dia tidak menyangka bahwa Kui Feng Yun bahkan tidak berhasil mengumpulkan satu pun sekutu. Dari kelihatannya, berita tentang penghancuran jalur pedang agung oleh Mo Wu Ji telah sampai ke telinga banyak sekte. Utusan mulia surga yang maha tinggi, yang terhormat Yu, telah tiba. Panggilan ini membuat Kui Feng Yun menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia tidak lagi ingat bahwa dia menyebutkan tentang bergabung dengan sekolah pedang alam semesta abadi saat dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia yakin ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari terakhir, tetapi dia masih belum mengetahuinya. Semuanya, silakan duduk. Jin Yu tersenyum. Dia tampak tenang seolah-olah dia tidak datang untuk bertanya tentang teratai api karma merah. Sebaliknya, dia datang untuk berkumpul. Dengan kedatangan utusan mulia dari surga yang maha tinggi, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Kuchang memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik Wu Mei yang hampir mengeluarkan darah. Dia juga tidak ingin berhadapan dengan Mo Wu Ji. Bahkan seorang ahli seperti Bai Ye, yang telah lama menghilang, memiliki hubungan dengan Mo Wu Ji. Dia tidak ingin melibatkan seluruh sekolah pedang alam semesta abadi. Ini karena dia tidak mengenali Wei Zidao. Jika dia mengenali Wei Zidao, mungkin dia akan lebih takut lagi. Murid jalur pedang agung Huang Sa memberi salam kepada utusan mulia. Semoga utusan mulia mencari keadilan bagi jalur pedang agungku. Seorang pria berjubah rami dan bersepatu rami tiba-tiba berjalan keluar dan berlutut dengan satu kaki. Jin Yu sedikit mengernyit sebelum berkata, Aku tahu tentang jalur pedang agung. Fang Si Jiang itu tidak buruk. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, berdirilah dan katakanlah. Iya, Huang Sa berdiri dan tiba-tiba menunjuk ke arah Mo Wu Ji, melapor kepada utusan mulia. Orang ini bernama Mo Wu Ji dan dia mendirikan Ping Fan. Beberapa hari yang lalu, dia membawa Ping Fan untuk menghancurkan jalur pedang agungku. Dia membunuh banyak muridku dan mencuri semua gunung abadi dan sumber daya jalur pedang agungku. Dengan adanya bandit seperti itu di dunia abadi, dunia abadi tidak akan lagi damai. Semoga utusan mulia mencari keadilan untuk jalur pedang agungku dan dunia abadi. Taman reruntuhan abadi Sarfon langsung sunyi. Hanya beberapa sekte besar yang tahu bahwa Ping Fan milik Mo Wu Ji telah menghancurkan jalur pedang agung. Banyak sekte tidak tahu tentang masalah ini. Sekarang setelah diumumkan ke publik, semua orang merasa merinding. Sekte macam apakah jalan pedang agung itu? Itu adalah sekte tingkat puncak di seluruh dunia abadi. Sekte itu dipenuhi oleh para jenius dan mereka mengembangkan dao pedang. Mereka praktis tak terkalahkan di tahap yang sama tetapi mereka sebenarnya dihancurkan. Kui Feng Yun menggigil. Dia akhirnya mengerti di mana letak masalahnya. Mo Wu Ji bahkan telah menghancurkan jalur pedang agung. Tidak heran dia tidak takut pada Kaisar Surgawi seperti dia. Untungnya, dia berhati-hati dan tidak pergi ke Ping Fan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Meskipun Kaisar Surgawi dari berbagai domain abadi dilindungi oleh surga yang sangat tinggi, Kui Feng Yun tidak berani melawan orang seperti Mo Wu Ji. Dia sedikit menyesal karena tidak menyelidiki dengan jelas sebelum melangkah maju. Namun, dia segera tenang. Bahkan jika dia tidak melangkah maju, kebencian antara dia dan Mo Wu Ji tidak akan terselesaikan. Para perwakilan dari Sekte Petir dan Sekolah Abadi Lautan luas bergegas maju. Mereka membungkuk dan berkata, Semoga utusan mulia mencari keadilan bagi kami. Apa yang kalian inginkan? Jin Yu mengerutkan kening. Dia tidak ingin peduli dengan masalah-masalah ini. Masalah-masalah sepele ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang dipedulikannya adalah apakah dia bisa menemukan berita mengenai teratai api karma merah. Dia juga tahu bahwa sebagai utusan yang terhormat, dia harus campur tangan saat seseorang melangkah maju. Perwakilan Sekte Petir adalah Kaisar Abadi tahap awal. Dia dengan cepat menjelaskan konflik antara Sekte Petir dan Mo Wu Ji. Dia juga menyebutkan bahwa Mo Wu Ji baru saja menghancurkan jalur Pedang Agung. Jika bukan Sekte Petir, maka itu adalah Sekolah Abadi Lautan Luas. Jin Yu mengangguk. Tatapannya tertuju pada Mo Wu Ji, kepala Sekte Mo, apakah ini benar? Mo Wu Ji tidak terlalu khawatir. Dia bisa melihat bahwa Jin Yu tampaknya tidak peduli dengan konflik antara Sekte mereka. Menjawab utusan yang terhormat. Alasan untuk masalah ini adalah karena Yi Minghu dari Jalur Pedang Agung, Lei Guyun dari Sekte Petir, dan Jin Yu Seng dari Sekolah Abadi Lautan Luas bergabung untuk menyerangku. Untungnya, aku cukup beruntung untuk lolos dengan selamat. Ketika mereka melihat aku telah melarikan diri, mereka mengirim kakak perempuanku yang tidak bersalah ke penjara Pedang Pemakan Manusia. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam atas permusuhan seperti itu? Karena Sekte Budakun Agung tidak muncul, Mo Wu Ji tidak menyeret mereka masuk. Melihat utusan terhormat itu tampak mengerutkan kening, Wu Mei ingin menyerbu keluar. Namun, saat dia bergerak, dia dikunci di tempat oleh suatu kekuatan. Seketika, dia mendengar suara omelan ketua Sekte, Wu Mei, bahkan jika kamu tidak ingin hidup, Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi milikku masih ingin hidup. Sebelum Wu Mei sempat menjawab, Kuchang melanjutkan, Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tidak peduli harta apa yang kau hilangkan, selama kau mengatakannya, kau tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Lagipula, selama Mo Wu Ji menyerahkan harta karun itu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pikirkanlah, Mo Wu Ji bahkan menghancurkan Jalur Pedang Agung. Apakah menurutmu dia tidak akan menghancurkan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi milikku? Lihatlah ekspresi utusan yang terhormat itu. Apakah menurutmu dia akan menghancurkan Mo Wu Ji demi Jalur Pedang Agung? Kata-kata ini bagaikan air es yang disiramkan ke kepala Wu Mei. Dia langsung terbangun. Seperti yang dikatakan Kuchang, dia memang akan menyerang dan mengungkap Mo Wu Ji yang mencuri harta karunnya. Dia bahkan ingin menunjukkan harta karunnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, Mo Wu Ji bisa melupakannya. Sekarang setelah dia mendengar teguran Ketua Sekte, dia akhirnya mengerti betapa berat konsekuensinya. Pertama, jika harta itu ada pada Mo Wu Ji, dia mungkin masih punya kesempatan. Tetapi jika harta karun itu diambil oleh langit yang maha tinggi, dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Kedua, jika harta karun itu diambil oleh langit yang maha tinggi, Mo Wu Ji mungkin akan menghancurkan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi untuk melampiaskan amarahnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun sekarang setelah Jalur Pedang Agung dihancurkan oleh Mo Wu Ji, tidak akan menjadi masalah bagi Mo Wu Ji untuk menghancurkan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. Kedua belah pihak bersalah. Dunia abadi saya menghargai hidup berdampingan secara damai. Saya berharap hal serupa tidak akan terjadi di masa mendatang. Kepala Sekte Mo, masalah ini berakhir di sini. Jangan terus bertindak melawan Sekte Petir dan Sekolah Abadi Lautan Luas, kata Jin Yu Samar Samar. 743 Bagi utusan terhormat seperti dia, Ping Fan yang menggantikan Jalur Pedang Agung tidak terlalu berarti. Paling tidak, itu tidak akan memengaruhi kepentingannya. Tentu saja, dia tidak akan menyinggung Sekte Abadi yang sedang bangkit demi Sekte Abadi yang telah hancur. Mo Wu Ji awalnya bermaksud menghancurkan Sekte Petir setelah pertemuan ini. Namun, sekarang setelah utusan mulia dari langit yang sangat tinggi berbicara, Mo Wu Ji tahu bahwa dia tidak akan mampu menghancurkan Mo Wu Ji. Paling tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan Mo Wu Ji sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Karena itu masalahnya, tidak perlu baginya untuk menentang utusan mulia dari surga yang sangat tinggi. Saat dia memikirkan hal ini, Mo Wu Ji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada rendah hati, karena utusan mulia telah berbicara, Sekolah Abadi Ping Fan Ku tentu saja akan menurutinya. Selama Sekte Petir dan Sekte Abadi Lautan Luas tidak memprovokasi Ping Fan Ku, Aku tidak akan bertindak melawan mereka tanpa alasan. Semua orang tahu bahwa bukan Mo Wu Ji yang tidak ingin bertarung, melainkan dia tidak mau bertarung tanpa alasan. Bagaimana jika mereka ditakdirkan untuk bertemu? Jin Yu tentu saja mendengarnya juga. Dia tersenyum tipis dan berpikir dalam hati bahwa Mo Wu Ji ini adalah orang yang cukup berkarakter. Sejujurnya, Mo Wu Ji ini juga ada di daftar namanya. Menjadi kaisar pil tingkat delapan di usia semuda itu, Mo Wu Ji jelas merupakan orang yang penuh rahasia. Bagaimana mungkin dia, Jin Yu, tidak tahu bahwa jalur pedang besar telah dihancurkan. Meskipun dia selalu menjaga tingkat keempat dunia rusak, dia tahu tentang hal-hal seperti itu. Justru karena Mo Wu Ji merupakan kaisar pil tingkat delapan dan juga orang yang mendirikan Sekte yang dapat menghancurkan jalur pedang agung, maka dia mengundang Mo Wu Ji ke sini. Awalnya, dia ingin bertanya siapa Mo Wu Ji dan menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Mo Wu Ji. Dia tidak menduga Huang Sa akan mengeluh terlebih dahulu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Baiklah, kalau begitu, masalah ini berakhir di sini. Huang Sa, sungguh tragis bahwa Sekte Abadi Anda hancur. Bagaimana kalau begini, saat aku pergi ke surga yang maha tinggi, kau boleh ikut denganku. Saya harap Anda dapat kembali ke dunia abadi dan membangun kembali Jalan Pedang Agung. Jin Yu tidak menyalahkan Mo Wu Ji, dia juga tidak menendang Huang Sa saat dia terjatuh. Dia tidak hanya membawa Huang Sa ke surga tertinggi, dia bahkan membiarkan Huang Sa membangun kembali jalur Pedang Agung. Baik, Huang Sa akan mematuhi perintah utusan terhormat ini. Huang Sa membungku hormat sekali lagi sebelum berdiri di belakang Jin Yu. Hati Mo Wu Ji tiba-tiba menjadi dingin. Dia sebenarnya punya pikiran, Huang Sa tidak pernah menyangka Jin Yu, utusan mulia dari langit yang sangat tinggi, akan membantu Sekte Pedang Agung membalas dendam. Huang Sa juga tahu bahwa tidak realistis membiarkan langit yang maha tinggi membalas dendam. Alasan mengapa dia menonjol adalah karena dia ingin memasuki surga yang sangat tinggi. Mo Wu Ji menatap Huang Sa, hanya melihat Huang Sa berdiri di sana dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia tidak banyak berpikir. Namun, Mo Wu Ji merasa orang ini sedikit menakutkan. Langit yang sangat tinggi tidak mengizinkan kultifator di atas tahap Raja Abadi untuk masuk. Bahkan jika mereka merekrut murid, mereka hanya akan menerima kultifator di bawah tahap Raja Abadi. Secara teori, Huang Sa tidak memiliki peluang untuk memasuki surga yang sangat tinggi. Namun, jika Jin Yu tidak memberikan kompensasi atau penjelasan apapun kepada Huang Sa, dia tidak akan dapat menjawab orang yang mengeluh itu. Satu-satunya hal yang dapat dia berikan kepada Huang Sa adalah mengirimnya ke surga yang maha tinggi. Lagi pula, hanya Huang Sa yang tersisa di seluruh jalur pedang besar. Dengan kata lain, ini semua adalah bagian dari rencana Huang Sa. Jin Yu tersenyum dan berkata kepada orang banyak, sudah lama sejak level keempat dunia rusak dibuka. Selama waktu ini, kami telah memilih sejumlah besar murid yang luar biasa. Murid-murid ini akan mengikutiku ke surga yang sangat tinggi. Gelombang sorak-sorai yang antusias terdengar. Jelas, banyak sekte memiliki murid yang dipilih. Jin Yu melanjutkan, aku juga akan meninggalkan tempat ini untuk menuju ke surga yang maha tinggi. Namun, ada satu hal yang saya sesali, teratai api karma merah. Saat dia mengatakan ini, tatapan Jin Yu menyapu kerumunan. Nada suaranya menjadi lebih lambat, teratai api karma merah sangat penting. Mungkin banyak orang tidak mengerti, tetapi saya ingin memberitahu semua orang bahwa dunia abadi bukanlah surga kultivasi yang stabil. Sumber daya kultivasi surga tinggi memang berkali-kali lipat lebih baik daripada dunia abadi. Namun, surga tinggi berada di atas dunia abadi karena mereka masih melindungi dunia abadi dari segala macam gangguan eksternal. Bolehkah saya bertanya kepada utusan mulia, apakah ini juga alasan perekrutan murid jenius? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Jelas, seseorang yang dekat dengannya telah memasuki surga yang sangat tinggi dan ingin bertanya apakah ada bahaya. Jin Yu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Namun, yang ingin ku katakan padamu adalah bahwa para murid jenius ini masih belum mampu membantu langit yang sangat tinggi. Mereka hanyalah pasukan cadangan dari surga tertinggi. Para ahli dari surga tertinggi ada di sana untuk bertahan melawan invasi eksternal, tetapi para ahli dari surga tertinggi juga akan jatuh. Tanpa penerus, langit yang maha tinggi akan dilahap cepat atau lambat. Saat mengatakan hal ini, nada bicara Jin Yu berubah dingin, apakah kau berpikir bahwa dunia abadi akan tetap ada meskipun langit yang maha tinggi telah tiada. Ketika bahaya datang, kultivasi yang kuat adalah hal yang paling praktis untuk dilakukan. Tentu saja, tidak perlu bagi semua orang untuk bersikap pesimis. Toh, kita berasal dari jalan yang benar dan selalu memiliki keunggulan. Sekarang, bukan invasi eksternal yang dapat memasuki langit tertinggi kita. Sebaliknya, para ahli langit tertinggilah yang ingin memasuki wilayah mereka. Ketika mereka mendengar ini, orang banyak tampak terbakar dengan gairah. Nada bicara Jin Yu juga meninggi sedikit, pada saat yang sama, aku ingin memberitahu semua orang tentang hal yang sangat penting. Taman itu bahkan lebih sunyi. Bahkan suara jarum jatuh ke tanah pun terdengar. Semua orang memperhatikan masalah penting yang dibicarakan Jin Yu, utusan terhormat ini. Nada bicara Jin Yu menjadi semakin hangat. Saat ini, orang dengan kultivasi terkuat di seluruh dunia abadi adalah Kaisar Dao Chang Luo kita. Kultivasinya telah melampaui tahap Kaisar Agung dan memasuki level yang sama sekali baru. Semua orang tahu tentang Kaisar Dao Chang Luo, dia adalah penguasa langit sangat tinggi, dan juga penguasa seluruh dunia abadi, Zee Chang Luo. Namun, aku ingin memberitahu semua orang bahwa meskipun langit yang sangat tinggi memiliki sumber daya yang sangat banyak dan spiritualitas abadi yang tak terbatas, Kaisar Dao Chang Luo masih belum dapat maju lebih jauh. Kenapa? Tanya seseorang tanpa sadar. Jin Yu menghela nafas dan berkata, itu karena kita dibatasi oleh hukum langit dan bumi dan ditekan oleh Dao Surgawi. Kecuali kita dapat keluar dari surga dan bumi ini dan memasuki wilayah dunia yang lebih tinggi. Namun, kita tidak bisa meninggalkan tempat-tempat ini. Dunia abadi dijaga oleh berbagai ras di luar angkasa. Jika kita tidak dapat menerobos tempat-tempat ini, kita akan selamanya terjebak pada level ini. Di masa depan, ketika ras lain menemukan wilayah dunia yang lebih tinggi dan tumbuh lebih kuat, itulah hari ketika dunia abadi kita runtuh. Diskusi ringan pun terdengar. Jelas, mereka yang mampu berdiri di sini adalah para elit dari dunia abadi. Mereka tidak menyangka kalau Jin Yu berbicara membabi buta, tidak perlu berbicara membabi buta. Jin Yu menghela nafas sekali lagi, teratai api karma merah telah diambil. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika kau mengambil teratai api karma merah. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda tidak akan pernah mampu mencapai tahap kaisar abadi. Alasan aku mencari teratai api karma merah bukanlah untuk diriku sendiri, tetapi agar kaisar Dao Chang Luo menjaga langit yang sangat tinggi. Saya berjanji, jika seseorang menyerahkan teratai api karma merah, maka tanah suci kultivasi 10 tahap Dewa Agung di surga sangat tinggi akan menjadi milikmu. Tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, aku, Jin Yu, dapat menjamin bahwa kamu akan maju ke tahap kaisar agung. Aku, Jin Yu, berani bersumpah. Semua orang menghirup udara dingin. Jumlah kaisar agung di dunia abadi dapat dihitung dengan jari. Bahkan jika seseorang memperoleh teratai api karma merah, mereka mungkin tidak dapat maju ke tahap kaisar agung. Janji Jin Yu berarti akan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Jin Yu menyapu semua orang. Suaranya menjadi lebih bersemangat, jika kalian tidak mendapatkan teratai api karma merah, kalian hanya perlu memberikan lokasi teratai api karma merah. Kalian juga akan dapat memperoleh 10 tanah suci kultivasi tahap Dewa Agung. Kalian juga akan dapat maju ke tahap kaisar agung. Selain itu, kalian juga akan dapat memperoleh bola kristal spiritualitas dao dari kaisar Dao Changluo. Kondisi seperti itu akan membuat mata siapapun memerah. Namun, yang membuat Jin Yu kecewa adalah seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk mengatakan di mana teratai api karma merah berada. Jin Yu sangat tidak rela. Dia yakin bahwa orang abadi yang mengambil teratai api karma merah memiliki dunia tingkat puncak. Dunia ini telah melampaui batas dimensi saku. Bisa jadi itu adalah dunia dengan kehidupan. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkannya. Yang mulia utusan, saya punya berita. Saya tidak yakin apakah ini akan berguna, seorang Dewa Luo Agung berwajah muram berdiri ke depan dan berkata dengan hormat. Cepat katakan, kata Jin Yu tergesa-gesa. Matanya penuh dengan kegembiraan. Nada bicara Dewa Luo Agung ini menjadi semakin hormat, dulu ketika aku memasuki level keempat dunia rusak, aku melihat dua orang kultifator dengan kultifasi rendah sedang menuju ke area dengan energi spiritual abadi yang paling lemah. Dulu, saya tidak terlalu mempedulikannya. Karena tingkat kultifasi mereka rendah, tentu saja mereka tidak berani pergi ke tempat yang baik untuk memperjuangkan sesuatu. Setelah itu, saya mendengar bahwa teratai api karma merah muncul di daerah dengan energi spiritual abadi yang paling lemah. Itulah sebabnya saya mulai mencurigainya. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, hatinya langsung hancur. Orang ini berbicara tentang Su Rou, Er dan Do Hualong. Jika orang ini berhasil menggambar potret mereka berdua, maka tamatlah riwayatnya. Tidak peduli seberapa kuat ping fan miliknya, ia tidak akan mampu melawan langit yang sangat tinggi. Setidaknya tidak sekarang. Dewa Luo Agung ini tidak berani memastikan bahwa Jin Yu adalah Kaisar Agung. Saat mendengar kata-kata ini, dia 90 persen yakin bahwa kedua kultifator dengan kultifasi rendah ini menemukan teratai api karma merah dan membawanya pergi. Jin Yu memaksa dirinya untuk tenang. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperlambat nada bicaranya, gambarkan wajah kedua orang ini secara mendetail. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat. Tak peduli benar atau salah, Anda telah memberi sumbangsi besar dalam perkara ini. Dewa Luo Agung ini berkata dengan takut, Junior malu. Dulu, demi memperjuangkan lebih banyak harta, aku sebenarnya tidak menempatkan kedua orang itu di hatiku. Jadi, saya tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka adalah pria dan wanita. Pria itu terlihat agak kurus, sementara wanita itu tinggi. Rambutnya yang panjang digulung menjadi sanggul peri. Saat dia mengatakan ini, Dewa Luo Agung berhenti sejenak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat kembali kenangannya tentang kedua orang ini. Orang-orang di Taman Sarfon Immortal Ruin merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Tingkat keempat dari Broken World baru saja dibuka, jadi siapa yang akan peduli dengan orang lain. Semua orang akan berbondong-bondong menuju area dengan energi spiritual abadi yang paling padat. Kemudian, mereka akan berjuang untuk hal-hal yang lebih baik. Grand Luo Immortal ini dapat melihat bahwa kedua semut dengan kultifasi rendah ini sedang menuju ke area dengan energi spiritual abadi yang paling padat. Ini sudah dianggap sebagai Grand Luo Immortal yang cukup jeli. 744 Setelah mengingat-ingat, Dewa Luo Agung ini akhirnya berhasil menggambar bagian belakang Suruer dan Dohualong. Mau Uji menghela napas lega. Ingatan Dewa Luo Agung ini jelas tidak akurat, kemiripannya dengan yang ditarik kembali sangat rendah. Tatapan mata Jin Yu menyapu potret itu. Ia menganggup dan berkata kepada Dewa Luo Agung ini, kau bisa mengikutiku ke surga tertinggi. Setelah itu, dia melihat ke arah kerumunan kultifator di Taman Abadi Sarfon dan berkata, aku masih punya beberapa hari lagi sebelum pergi. Siapapun yang punya kabar tentang mereka berdua bisa datang dan menemuiku. Tentu saja, ada alasan ketiga mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini, yaitu bahwa Langit Atas telah memutuskan untuk menjual enam pil Kaisar Dao. Saat Jin Yu mengucapkan kata-kata ini, suasana di Sarfon Immortal Ruins akhirnya mencapai klimaksnya. Hampir semua orang berdiskusi, dan mata semua orang dipenuhi keinginan. Pil Kaisar Dao, pil abadi tingkat 9. Dikabarkan bahwa ini adalah pil abadi yang dibuat dari buah Kaisar Dao, menggunakan banyak ramuan abadi bermutu tinggi. Apa itu buah Kaisar Dao? Ini adalah buah roh abadi tingkat atas yang dapat memungkinkan seorang Kaisar Semu menjadi Kaisar Abadi. Di dunia abadi, puncak kultifasi adalah Kaisar Abadi. Bahkan Kaisar Abadi Agung adalah Kaisar Abadi. Terlebih lagi, pil Dao Kaisar bahkan lebih berharga daripada buah Dao Kaisar. Peluang buah Dao Kaisar untuk menjadi Kaisar Abadi tidak terlalu tinggi, tetapi pil Dao Kaisar menggandakan peluangnya. Tetapi apakah pil Kaisar Dao sesuatu yang dapat dibuat oleh orang biasa? Itu membutuhkan pil Emperor TR-9 dengan kualitas puncak. Tak seorang pun tahu berapa banyak Kaisar pil tingkat 9 yang ada di langit sangat tinggi, tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada Kaisar pil tingkat 9 di dunia abadi. Dikabarkan bahwa orang dengan pencapaian tertinggi dalam Dao Pil di dunia abadi adalah kepala aliansi abadi Dao Pil, Xiaolisi. Selain itu, ada juga Mouji yang legendaris. Ada rumor yang mengatakan bahwa Mouji adalah seorang Kaisar pil tingkat 8. Namun, semua orang tahu bahwa Xiaolisi adalah seorang Kaisar pil tingkat 8. Mouji menjadi seorang Kaisar pil tingkat 8 hanyalah rumor. Jika mereka bisa mendapatkan pil Kaisar Dao, itu akan menjadi keinginan terbesar semua kultifator bela diri. Bahkan Mouji sedikit bersemangat. Dia tidak haus akan pil Kaisar Dao untuk maju ke tahap Kaisar pil. Sebaliknya, dia haus akan pil Kaisar Dao dan formula pil dari pil Kaisar Dao. Mendapatkan formula pil dari pil mungkin kedengarannya berlebihan, tetapi Mouji tahu bahwa itu bukan hal yang mustahil baginya untuk melakukannya. Dia memiliki saluran penyimpanan unsur, saluran penyimpanan roh, dan saluran wahyu Dao. Ketiga meridian ini memungkinkannya berdiri di puncak yang belum pernah dicapai orang lain. Apa yang orang lain tidak mampu lakukan, ia mampu mencapainya melalui ketiga meridian ini. Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak heran mengapa Kaisar pil tingkat delapan miliknya tidak menimbulkan banyak keributan di surga tinggi. Jadi surga tinggi bahkan memiliki Kaisar pil tingkat sembilan yang dapat meramu pil Dao Kaisar. Jin Yu melambaikan tangannya dan menunggu keributan dan diskusi yang bersemangat itu meredah sebelum dia berkata, ada tiga cara untuk mendapatkan pil Dao Kaisar. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang keberadaan teratai api karma merah, atau menemukan pria dan wanita yang pergi ke tingkat keempat dunia rusak di mana energi spiritual abadi sangat sedikit. Cara kedua adalah menukarkannya dengan void nirvana root. Cara ketiga adalah menggunakan beberapa material atau harta karun bermutu tinggi untuk dipertukarkan. Jika ada teman abadi yang memiliki dua atau lebih urat roh abadi tingkat tertinggi, kita dapat mempertimbangkan untuk melakukan pertukaran. Semua orang tenang. Dari ketiga syarat ini, hanya syarat pertama yang harus ditemukan, yaitu pria dan wanita, yang relatif lebih mudah. Sedangkan untuk dua kondisi lainnya, manakah di antara keduanya yang tidak melihat bunga melalui kabut? Akar void nirvana bahkan lebih berharga daripada buah Kaisar Dao. Bagaimana seseorang bisa mendapatkannya? Salah satu dari urat nadi roh abadi tingkat tertinggi adalah eksistensi legendaris. Bagaimana seseorang bisa memperoleh lebih dari dua urat nadi tersebut? Adapun material atau harta karun kelas atas, tidak perlu ditanyakan lagi. Itu jelas bukan barang biasa. Mouji mempunyai banyak benda bagus di tubuhnya, sum-sum kayu abadi bermilyar tahun, kristal api ibu purba, kristal air ibu purba. Namun, Mouji tidak ingin mengeluarkan satupun dari benda-benda ini. Jika benda-benda ini terbongkar, itu bukanlah hal yang baik. Kakak senior Mo, sebelumnya aku masih khawatir padamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan menjadi kepala sekte Ping Fan. Tepat saat Mouji sedang memikirkan cara mendapatkan pil Kaisar Dao, Shen Mooking datang ke sisinya. Terima kasih. Mouji terkekeh. Dia tahu bahwa Shen Mooking benar-benar mengkhawatirkannya. Kakak Mo, leluhurku ingin bertemu denganmu. Apakah kamu sedang senggang sekarang? Hanya saja leluhurku tidak ada di taman. Sebaliknya, dia ada di rumah peristirahatan abadi yang menjerit, tanya Shen Mooking dengan khawatir. Mouji menatap enam fas giok di depan Jin Yu dan merasa sedikit menyesal. Jika dia tidak bersedia mengeluarkan hal-hal yang baik, maka tentu saja dia tidak akan bisa menukarnya dengan pil Kaisar Dao. Karena dia tidak bisa menukarkannya dengan pil Kaisar Dao, Mouji mengesampingkannya dan berkata, Aku bebas. Kalau begitu, adik perempuan Mooking, tolong pimpin jalannya. Semua orang di taman Sarfon Immortal Ruin menatap pil Kaisar Dao. Selain orang-orang yang memiliki permusuhan besar dengan Mouji, tidak ada yang benar-benar peduli dengan kepergian Mouji. Jin Yu juga melihat Mouji pergi. Namun, dia tidak menaruh perhatian padanya. Sarfon Immortal Rest House adalah salah satu rumah peristirahatan termewah di Sarfon Immortal Ruin. Shen Mooking membawa Mouji dan kawan-kawan ke kamar terbaik di rumah peristirahatan itu. Meskipun Mouji adalah kepala sekte Ping Fan, dia bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal setelah membawa Wei Zidao ke Sarfon Immortal Ruin. Di sisi lain, leluhur Shen Mooking mungkin tidak ada di sini lebih awal daripada Mouji. Namun, dia dapat tinggal di kamar terbaik di rumah peristirahatan paling mewah. Itulah perbedaan antar sekte. Namun, begitu berita tentang Ping Fan yang menghancurkan jalur pedang agung menyebar, Mouji tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal. Leluhur, saudara Mo ada di sini. Shen Mooking berdiri di pintu dan berkata dengan hormat. Mouji melihat dua orang duduk di ruangan itu. Orang yang duduk di depan adalah seorang wanita yang sangat muda. Wanita ini tampak biasa saja, tetapi dia memancarkan perasaan bahwa dia menyatu dengan dunia. Mouji menduga bahwa wanita muda ini adalah leluhur Shen Mooking. Yang duduk di sampingnya adalah seorang pria kekar. Dia berambut putih dan berjangkut putih. Matanya sangat tajam dan tubuhnya memancarkan aura dao yang kuat. Tatapan mata Mouji berubah serius. Orang ini mungkin lebih kuat dari Wei Zidao. Shen Mooking tampaknya tidak mengenal pria kekar berambut putih dan berjangkut putih ini. Dia tidak dapat menilai kekuatan pria berambut putih dan berjangkut putih ini. Dia hanya menyapanya dan berdiri di sampingnya. Pandangan wanita muda itu hanya melirik Mouji dan kawan-kawan sebentar sebelum berdiri. Dia terkekeh dan berkata, Aku sudah lama mendengar nama besar Kaisar Pilmo. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kebenar-benar sesuai dengan reputasimu. Aura Mouji tidak terlihat jelas. Bahkan Jin Yu tidak akan bisa mengetahui kekuatan Mouji yang sebenarnya sebelum bertarung dengannya. Namun, Mouji dapat merasakan bahwa wanita muda ini mampu melihat tingkat kultifasinya. Hal ini sangat mengejutkannya. Sebelum Mouji sempat berkata apa-apa, wanita muda itu tersenyum dan berkata kepada Wei Zidao, Ini pasti kultifator nakal yang terkenal, Wei Zidao. Semuanya, silakan duduk. Wei Zidao buru-buru membungkuk dan berkata, Zidao memberi salam kepada peri Wenlan. Meskipun Wei Zidao mengenali pria berambut putih ini, dia tidak mau repot-repot menyapanya jika pihak lain tidak berdiri. Jadi bagaimana jika status pihak lain lebih tinggi darinya? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Kaisar Agung. Di sisi lain, permaisuri abadi Wenlan bukanlah orang yang sederhana. Dia bahkan lebih senior dari Wei Zidao. Sebelum Wei Zidao menjadi Kaisar Abadi, dia telah mendirikan sekte air terjun abadi. Mo Wu Ji menyapa senior Wenlan. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya. Nama permaisuri abadi Wenlan sudah terkenal. Seorang wanita yang dapat mencari dao dari sekte air terjun abadi, seberapa kuat bakat dan persepsinya. Terlebih lagi, seorang senior seperti dia benar-benar berdiri untuk menyambutnya. Dia tidak mungkin bersikap kasar. Sedangkan untuk pria berambut putih, Mo Wu Ji tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, Mo Wu Ji tidak akan peduli dengan orang yang kasar seperti itu. Tian Nini yang berada di samping Mo Wu Ji pun buru-buru membungkuk dan berkata, Tian Nini memberi hormat kepada senior Wenlan. Karena Mo Wu Ji dan Wei Zidao tidak menyapa pria berambut putih itu, dia secara alami mengikutinya. Permaisuri abadi Wenlan tertawa. Setelah Mo Wu Ji dan yang lainnya duduk, dia berkata, Perkenalkan, ini adalah Kaisar Surgawi Zizai dari wilayah abadi Mahesvara. Mendengar perkenalan dari permaisuri abadi Wenlan, Kaisar Langit Zizai menjawab dengan N. Ia mengangguk sedikit ke arah Mo Wu Ji dan kawan-kawan. Ia tampaknya tidak mempermasalahkan kurangnya sapaan dari Mo Wu Ji. Di sisi lain, Mo Wu Ji diam-diam bersikap hati-hati. Dia sangat mengenal Kaisar Langit Zizai. Penguasa Surgawi domain abadi Mahesvara disebut Luo Zizai. Runtuhan abadi Sarfon dulunya milik domain abadi Mahesvara. Karena Kaisar Surgawi Zizai berkultivasi secara tertutup, dia tidak peduli dengan hal lain. Inilah sebabnya mengapa Runtuhan abadi Sarfon perlahan-lahan menjadi kota abadi yang independen. Mo Wu Ji tidak terlalu mempedulikannya jika dia diam-diam berhati-hati. Dia telah melihat lebih dari satu atau dua Kaisar Agung. Ada satu di sisinya. Dia juga telah melihat beberapa Kaisar Surgawi. Dari segi status, dia adalah kepala Sekte Ping Fan dan Kaisar Pil tingkat 8. Statusnya tidak lebih rendah dari Luo Zizai. Kaisar Pil Mo, sebenarnya Kaisar Langit Zizai dan aku baru saja keluar dari Taman Runtuhan abadi Sarfon. Hati Mo Wu Ji tersentak. Dia telah berada di Taman Sarfon Immortal Ruins sepanjang waktu, tetapi dia tidak menyadari kehadiran kedua orang ini. Jelas, semua pakar puncak ini memiliki metode mereka sendiri. Jika mereka tidak ingin dia menemukannya, dia benar-benar akan mengabaikannya. Karena aku pernah melihatmu di Taman Sarfon Immortal Ruins, aku memutuskan untuk meminta Mu King membawamu ke sini, ujar permaisuri abadi Wen Lan dengan nada lembut. Senior, silakan bicara. Mo Wu Ji tahu bahwa seorang Kaisar Abadi yang terkenal seperti Wen Lan pasti tidak akan memanggilnya hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata pujian. Permaisuri abadi Wen Lan tampaknya mengagumi karakter Mo Wu Ji yang lugas. Ia berkata dengan tenang, aku telah merasakan kultivasi dan bakatmu. Yang mengejutkanku adalah aku tidak dapat menemukan asal warisanmu. Lagipula, aku juga tidak bisa merasakan bakatmu. Hati Mo Wu Ji tersentak. Wen Lan mengamati bakat dan kultifasinya, tetapi dia sama sekali tidak merasakannya. Jika Wen Lan ingin menyerangnya, bukankah itu berarti dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat memikirkan hal ini, hati Mo Wu Ji menjadi dingin. Dia adalah puncak raja abadi, kan? Apakah perbedaan antara dia dan Wen Lan benar-benar sebesar itu? 745 Seolah merasakan keterkejutan Mo Wu Ji, Wen Lan buru-buru berkata, aku lebih pekat terhadap riak dao langit dan bumi. Bahkan, aku bisa merasakan riak dao orang-orang yang kultifasinya lebih tinggi dariku. Air terjun di dunia abadi itu telah menggantung di sana selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Namun, aku dapat merasakan sumber air terjun itu. Setelah itu, aku memperoleh pencerahan dari Grandaoku sendiri. Sekarang air terjun itu telah menjadi harta ajaibku. Mo Wu Ji hanya tahu bahwa Permaisuri Abadi Wen Lan mencari pencerahan dari sebuah air terjun. Namun, dia tidak tahu bahwa ada air terjun di dunia abadi. Selain itu, air terjun ini telah menjadi harta karun ajaib Permaisuri Abadi Wen Lan. Tak peduli apapun, orang bisa tahu bahwa bakat Permaisuri Abadi Wen Lan sangat mengerikan. Setelah Permaisuri Abadi Wen Lan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah sungai perak muncul di udara. Meskipun sungai perak ini hanya versi miniatur, Mo Wu Ji masih bisa merasakan aura tak terbatas dan sumber energi alam tak terbatas di dalamnya. Sungai yang berkelok-kelok ini seakan-akan datang dari tepian langit dan mengalir menuju kehampaan yang tak berujung. Hanya dengan sekali pandang, dia merasa telah memperoleh pemahaman baru tentang sungai panjang seni suci. Sungai berliku yang dibawanya hanya tampak seperti sungai berliku. Sungai itu memang tidak memiliki sumber energi seperti sungai berliku. Pada saat yang sama, ia juga kekurangan energi tak terbatas dari Grendau. Pencerahan ini menyebabkan pemahaman Mo Wu Ji tentang sungai berliku meningkat ke tingkat lain. Dia bahkan ingin memanggil Winding River untuk menguji kekuatan Winding River yang begelombang. Dulu, Winding River miliknya tidak mampu bertahan melawan palu petir 10.000 kati milik Lei Hong Ji. Sekarang Lei Hong Ji berada di level yang sama dengannya, dia yakin bahwa Winding River miliknya yang baru tercerahkan akan mampu bertahan melawan palu petir 10.000 kati milik Lei Hong Ji. Permaisuri abadi Wen Lan menyimpan air terjunnya. Dia tersenyum tipis saat melihat Mo Wu Ji. Mo Wu Ji berdiri dan membungkuk ke arah permaisuri abadi Wen Lan, terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior telah memperoleh banyak manfaat. Air terjun milik permaisuri abadi Wen Lan juga mengandung dao segala penciptaan. Manfaat Mo Wu Ji jelas tidak sesederhana sungai berliku. Pada titik ini, jika Mo Wu Ji masih tidak tahu bahwa permaisuri abadi Wen Lan sengaja memberinya petunjuk, maka dia terlalu bodoh. Wen Lan berkata dengan lembut, ku dengar kau memiliki seni sakral sungai berliku. Karena itu, aku mengeluarkan air terjunku agar kau bisa memperoleh beberapa wawasan. Sebenarnya, ada kemiripan di antara tau kita. Tau saya berasal dari pemahaman semua hal di dunia, sedangkan tau anda tampaknya lebih biasa saja. Semua orang tahu bahwa semakin biasa sesuatu, semakin sulit pula membuktikan dao seseorang, karena hal itu dapat memunculkan kemungkinan yang tak terbatas dari dao agung langit dan bumi. Junior tersipu malu. Dulu di Taman Reruntuhan Abadi Sarfon, Junior tidak menyadari bahwa senior sedang memperhatikan junior. Mo Wu Ji berkata dengan malu. Wen Lan tertawa, karena dao kita sangat mirip, perhatianmu terpusat pada siaolisi dari aliansi abadi Dao Pil dan Lun Kai dari Istana Kaisar Bebas. Lagi pula, aku tidak bermaksud menyakitimu, jadi kau tidak menyadari kalau aku sedang memperhatikanmu. Mohon pencerahannya, senior. Sekarang keraguan di hati Mo Wu Ji telah teratasi, dan dia juga telah memperoleh beberapa manfaat dari permaisuri Wen Lan, dia tidak bertele-tele. Dia langsung bertanya mengapa permaisuri Wen Lan memanggilnya ke sini. Permaisuri abadi Wen Lan tiba-tiba bertanya, Kaisar Pil Mo, tahukah kau mengapa langit yang maha tinggi menurunkan standar mereka ke tingkat yang tak terbayangkan. Lagi pula, langit yang maha tinggi tidak pernah tertarik dengan sumber daya di dunia abadi, jadi mengapa mereka dengan panik mengumpulkan ramuan abadi dari dunia rusak. Junior itu lamban berpikir, Senior, tolong beri aku pencerahan. Senior, tolong panggil aku Wu Ji. Aku benar-benar tidak berani dipanggil Kaisar Pil. Permaisuri abadi Wen Lan telah memberinya keuntungan besar saat dia tiba. Mo Wu Ji dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Wen Lan. Tidak apa-apa. Kalau Wu Ji tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak senior. Prestasimu di masa depan akan jauh melampaui prestasiku, jadi tidak perlu memanggilku senior. Cara bicara Wen Lan membuat Mo Wu Ji merasa sangat santai. Hanya percakapan tulus seperti ini yang akan membuat Mo Wu Ji merasa tenang. Kalau tidak, Mo Wu Ji bahkan tidak akan bisa mengajukan tiga pertanyaan sebelum dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Wen Lan melanjutkan, ada beberapa perubahan dalam bimbingan surgawi dari surga tinggi. Meskipun kata-kata Jin Yu tidak sepenuhnya benar, kata-kata itu tidak sepenuhnya salah. Langit yang maha tinggi pasti telah mengarahkan pandangan mereka ke tanah ini, dan mereka ingin menempatinya. Dilihat dari situasi saat ini, langit yang maha tinggi tampaknya berada di atas angin. Lalu mengapa langit yang maha tinggi menurunkan standar mereka dan menerima begitu banyak murid jenius dari dunia abadi? Mo Wu Ji buru-buru bertanya. Dia punya alasan untuk khawatir. Wen Hou sudah menjadi anggota Ping Fannya. Dia juga tahu bahwa Wen Lian Xi kemungkinan besar akan memasuki surga tertinggi. Jika surga tertinggi memiliki niat buruk dalam menerima murid, maka dia akan memikirkan cara untuk membuat Wen Lian Xi pergi ke Ping Fan. Wen Lan tidak langsung menjawab pertanyaan Mo Wu Ji. Sebaliknya, dia bertanya, aku ingin tahu apakah Wu Ji pernah mendengar tentang studi perubahan Dao. Aku pernah mendengarnya. Selain itu, aku kenal salah satu dari mereka yang bernama Ba Ye. Kemampuan meramal orang ini sangat kuat. Dia seharusnya pernah mempelajari Dao Study of Chang'e sebelumnya. Mo Wu Ji buru-buru menjawab. Wen Lan berkata, Ba Ye memang memiliki kemampuan meramal yang kuat. Akan tetapi, sebagian besar kemampuannya didasarkan pada harta karun sihir cakram delapan trigramnya. Ia tidak dapat dianggap sebagai ahli sejati Dao perubahan. Pakar sejati Dao perubahan di dunia abadi adalah sahabat abadi Zizai dari Mahesvara Immortal Domain. Sahabat abadi Zizai telah mengangkat studi Dao perubahan ke tingkat yang benar-benar baru. Mo Wu Ji dan kawan-kawan akhirnya menyadari sesuatu. Jadi Luo Zizai ini juga seorang ahli dalam studi perubahan Dao. Permaisuri abadi Wen Lan mendesah, menurut ramalan sahabat abadi Zizai, dunia abadi akan runtuh. Ini bahkan lebih serius daripada saat 10 domain abadi besar dibagi menjadi 7 domain abadi besar dan dunia bawah yang tidak lengkap. Mo Wu Ji menatap Luo Zizai dengan kaget. Mungkinkah orang ini tidak peduli dengan alam abadi Mahesvara dan berkultivasi dengan keras karena dia tahu bahwa alam abadi akan segera runtuh. Kali ini, malapetaka dunia abadi datang dari langit tertinggi. Ini karena langit tertinggi telah menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak mereka ganggu. Setelah langit tertinggi runtuh, dunia abadi akan menjadi yang berikutnya. Tentu saja, bahkan jika langit yang maha tinggi tidak menyinggung orang lain, cepat atau lambat orang lain akan mencari mereka. Langit yang sangat tinggi sedang merekrut banyak murid kali ini. Mereka ingin mengirim semua murid ini ke domain sisa dewa untuk menjalani pelatihan kematian. Hati Mo Wu Ji tersentak. Dia buru-buru bertanya, apa arti latihan kematian di domain sisa dewa? Suara permaisuri abadi Wenlan sedikit sedih saat dia berkata, wilayah sisa dewa dikabarkan sebagai wilayah sisa dari medan perang dunia dewa. Ada berbagai macam bahaya di dalamnya, tetapi pada saat yang sama, ada berbagai macam wawasan tentang Grendau. Rata-rata murid yang masuk memiliki peluang mati sebesar 60 persen. Perlu diketahui bahwa surga tertinggi hanya butuh waktu 1 hingga 3 tahun untuk berlatih di domain sisa dewa. Namun, untuk latihan kematian ini, surga tertinggi benar-benar menyegel domain sisa dewa. Hanya murid-murid yang bertahan hidup lebih dari 10 tahun yang dapat terus dibina. Tentu saja, para pengikut yang selamat akan memiliki peluang besar untuk memasuki tanah suci kultivasi tahap dewa di surga sangat tinggi. Ai, dengan betapa mengerikannya domain sisa dewa, aku khawatir kurang dari 10 persen yang akan bertahan setelah 10 tahun. Murid-murid jenius yang memasuki surga tinggi kali ini pada dasarnya semuanya adalah para jenius puncak di dunia abadi. Jika semua orang ini musnah, apa masa depan dunia abadi? Bertahun-tahun kemudian, ketika langit yang sangat tinggi dihancurkan dan ras asing memasuki dunia abadi, dunia abadi mungkin tidak akan memiliki satu orang pun yang dapat memimpin perlawanan. Bukankah masih ada yang 10 persen itu? Untuk bisa bertahan hidup di Guts Remnant domain, 10 persen itu pasti sangat mengesankan, bukan? Wai Zidao, yang berada di samping, bertanya dengan ragu. Permaisuri abadi Wenlan menggelengkan kepalanya perlahan, sahabat abadi Zidao hanya tahu sebagian saja. 10 persen kultifator yang selamat akan dikirim ke tanah suci untuk berkultifasi selama beberapa waktu. Setelah itu, mereka akan langsung memasuki medan perang dengan ras asing. Bagi surga yang maha tinggi, hanya baptisan darah yang dapat menghasilkan ahli sejati. Dari para pembudidaya yang dikirim ke medan perang, kurang dari 10 persen yang akan bertahan hidup. Memang ada beberapa yang menjadi ahli, namun hal itu dilakukan dengan mengorbankan energi unsur dan darah dunia abadi. Mo Wu Ji terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun aku tahu bahwa kakak senior Wenlan benar, kekuatanku terlalu lemah. Aku tidak mampu menghentikan hal seperti itu. Permaisuri abadi Wenlan menjelaskan, Wu Ji, aku tidak memintamu untuk menghentikan mereka. Meskipun langit yang sangat tinggi masih berada di atas angin, mereka juga tahu bahwa jika tidak ada seorangpun yang menstabilkan kuali, langit yang sangat tinggi dan dunia abadi pada akhirnya akan hancur. Langit yang sangat tinggi juga memiliki orang-orang yang telah memahami dao perubahan yang agung. Mereka telah meramalkan dua orang yang akan sangat penting bagi langit yang sangat tinggi dan dunia abadi. Pada saat ini, ekspresi Wei Ji Dao berubah serius. Dia jelas tidak percaya bahwa permaisuri abadi Wenlan berbicara secara membabi buta, Peri Wenlan, apakah kamu mengatakan bahwa langit tertinggi telah meramalkan dua orang untuk melindungi dunia abadi dan langit tertinggi? Ini bukanlah teori ilusi, ini adalah Dao Surgawi. Jika Dao abadi tidak ditakdirkan berakhir, maka akan ada seseorang yang menstabilkan kuali. Permaisuri abadi Wenlan berkata dengan serius, ya, kedua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Di masa depan, keselamatan dunia abadi akan bergantung pada kedua orang ini. Pria itu bernama Lei Hong Ji dan wanita itu bernama Ji Yue. Yang menurutku aneh adalah bakat Ji Yue tampaknya sangat rendah. Saat Wenlan mengatakan ini, dia tampak mengerutkan kening. Mo Wu Ji tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia mendengar bahwa Lei Hong Ji dan Ji Yue dipilih oleh Jin Yu. Kakak senior Wenlan, itu seharusnya tidak mungkin, kan? Mo Wu Ji berkata sambil sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak percaya pada Lei Hong Ji dan Ji Yue, tetapi dia benar-benar mengerti orang macam apa mereka. Baik Lei Hong Ji maupun Ji Yue, mereka berdua adalah orang yang sangat egois. Dia tidak percaya bahwa orang-orang egois seperti itu akan menjadi pilar masa depan dunia abadi. Jika dunia abadi hancur, maka Lei Hong Ji dan Ji Yue akan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Mo Wu Ji yakin bahwa mereka berdua tidak akan ragu untuk melakukannya. Wenlan berkata dengan serius, Ya, aku sudah meminta Daoyou Zizai untuk melakukan ramalan. Dunia abadi memang ada pada kedua orang ini. Hari ini, saya mengundang Anda ke sini untuk dua hal. Yang pertama adalah menanyakan tentang Lei Hong Ji. Sepertinya kau mengenal Lei Hong Ji. Apakah kau tahu tentang masa lalunya? Kakak senior Wenlan, bagaimana kamu tahu kalau aku kenal Lei Hong Ji? Mo Wu Ji bertanya dengan ragu. Wenlan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, ketika kamu dan Lei Hong Ji bertarung di level keempat dunia rusak, Mu Qing ada di sana. Dia merekam adegan itu. Meskipun penampilanmu agak kabur, Mu Qing masih bisa mengenalimu. Mo Wu Ji mendesah dalam hatinya. Tidak heran permaisuri abadi Wenlan tahu bahwa dia memiliki seni sakral sungai berliku. Jadi ini masalahnya. 746 Mo Wu Ji berterima kasih kepada permaisuri abadi Wenlan atas bimbingannya. Ia menjawab, Kakak senior Wenlan, saya memang kenal Lei Hong Ji. Saya sangat mengagumi bakat orang ini. Paling tidak, bakatnya jauh lebih baik daripada bakat saya. Wu Ji, bagaimana kamu tahu bahwa bakat Lei Hong Ji lebih baik darimu? Sejujurnya, meskipun aku tidak bisa melihat asal-usul warisanmu, Aku tahu bahwa sangat sedikit orang di dunia abadi yang dapat dibandingkan denganmu dalam hal bakat. Kalau tidak, kamu tidak akan melangkah ke alam Raja Surgawi di usia yang begitu muda. Lei Hong Ji itu paling-paling berada di level yang sama denganmu. Dia bahkan belum melangkah ke tahap Raja Abadi. Permaisuri abadi Wenlan tidak menunggu Mo Wu Ji selesai berbicara sebelum bertanya dengan ragu. Dalam hatinya, Mo Wu Ji merasa tidak berdaya. Mengatakan bahwa bakatnya sebanding dengan Lei Hong Ji akan melebih-lebihkannya. Belum lagi Lei Hong Ji, kultifator biasa manapun pasti memiliki bakat lebih baik darinya. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki bakat sama sekali. Dengan kata lain, ia adalah orang yang tidak memiliki akar spiritual. Shen Mu King, yang berdiri di samping, merasa semakin terkejut. Saat itu, dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak sederhana. Kenyataannya, dia tidak salah. Bagaimana mungkin Mo Wu Ji bisa sederhana? Bahkan seorang jenius bintang sembilan harus tunduk di depan Mo Wu Ji. Nai He memiliki latar belakang yang hebat, tetapi di menara pemindahan ke dunia rusak, tidak ada yang berani merebut kursinya. Itu semua karena Mo Wu Ji. Mo Wu Ji adalah seorang kaisar pil. Naik ke tahap abadi luo agung dalam waktu yang singkat sudah tidak dapat dipercaya baginya. Namun sekarang, Mo Wu Ji benar-benar melangkah ke tahap raja abadi. Dia, Shen Mu King, bagaimanapun juga adalah seorang jenius bintang tujuh. Namun, kecepatan kultifasinya terlalu mengerikan untuk dilihat. Dia tidak bisa tidak memikirkan murong siangyu. Wanita ini punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia benar-benar membuang seorang jenius seperti Mo Wu Ji untuk mengjilat beberapa sampah. Jika itu dia, dia bahkan tidak punya waktu untuk melindunginya. Saat Shen Mu King memikirkan hal ini, dia melirik Mo Wu Ji. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak jelek, Mo Wu Ji akan tetap sulit mengingatnya. Shen Mu King merasa menyesal tetapi dia tidak tahu bahwa tingkat kultifasi murong siangyu sedikit lebih tinggi dari Mo Wu Ji. Pihak lainnya telah lama menjadi Raja Abadi, dan dia bahkan mungkin mendekati tahap peralihan dari alam Raja Abadi. Mo Wu Ji berkata dengan jujur, karena beberapa kesempatan, aku mampu melangkah ke tahap Raja Abadi. Di sisi lain, Lei Hong Ji tidak jauh lebih tua dariku, tetapi kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat dariku. Saya menduga bahwa jika bukan karena ingin memasuki dunia rusak tingkat keempat, orang ini pasti sudah melangkah ke tahap Raja Abadi. Meski begitu, saat dia keluar dari dunia rusak, dia akan segera melangkah ke tahap Raja Abadi. Alasan mengapa saya mengenalnya dengan baik adalah karena kami berasal dari dunia kultifasi yang sama. Begitu ya, silakan lanjutkan. Permaisuri Abadi Wen Lan mengangguk. Wei Zidao sama terkejutnya karena dia selalu menduga bahwa Mo Wu Ji belum maju ke tahap Raja Abadi. Hanya saja daonya tidak sebanding dengan Permaisuri Abadi Wen Lan, jadi dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi Mo Wu Ji yang sebenarnya. Jadi, dia tidak berani memastikannya. Baru sekarang dia tahu bahwa Mo Wu Ji baru saja naik ke tahap Raja Abadi. Jelas, orang bisa melihat betapa kuatnya kepala sekte ini. Saat itu, seorang kultifator yang bahkan belum berada di tahap Raja Abadi dengan paksa membawa mereka keluar dari penjara pedang. Hari ini, ia bahkan mendirikan sekolah abadi Ping Fan. Mo Wu Ji melanjutkan, Lei Hong Ji terlalu egois. Aku yakin dengan kekuatannya, dia mungkin bisa bergerak bebas di dunia abadi, tapi dia mungkin tidak seambisius dunia abadi. Jika masa depan dunia abadi diletakkan pada orang ini, saya khawatir itu seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Perkataan Mo Wu Ji sangat jelas. Di masa depan, jika ada sesuatu yang dapat menggerakkan hati Lei Hong Ji, dia bahkan mungkin akan memimpin pasukan untuk menghancurkan dunia abadi. Sedangkan untuk melindungi dunia abadi, itu hanya lelucon belaka. Permaisuri abadi Wen Lan tersenyum tipis, Wu Ji terlalu khawatir. Jika Lei Hong Ji memiliki kemampuan untuk melindungi dunia abadi di masa depan, dia pasti tidak akan mengabaikan dunia abadi. Karena dia tidak berada di posisi itu sekarang, Anda hanya dapat melihat sifat aslinya. Di dunia abadi, dalam proses peningkatan kekuatan seseorang, setiap orang akan memiliki sifatnya sendiri. Mereka bahkan mungkin melakukan beberapa hal yang tidak bermoral. Namun ketika dihadapkan pada masalah besar, atau ketika tempat bertahan hidup akan dihancurkan, saya yakin siapapun akan tahu apa yang harus dilakukan. Permaisuri abadi Wen Lan tidak melanjutkan bicaranya. Dia yakin Mo Wu Ji tidak akan mengerti sekarang. Hanya dengan mencapai ketinggian tertentu dan berdiri pada posisi tertentu seseorang dapat memahami hal-hal ini. Ini bukan sekedar isu utama yang dibicarakannya, ini adalah suatu jenis dao. Karena Lei Hong Ji memperoleh daunnya di dunia abadi, ia harus melindungi dunia abadi. Jika tidak, ia akan menyangkal daunnya sendiri. Mo Wu Ji sedikit terdiam. Namun, dia tidak membantah perkataan permaisuri Wen Lan. Tidak perlu baginya untuk menentang permaisuri abadi Wen Lan atas masalah ilusi seperti itu. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa Ji Yue juga egois. Namun, sekarang, dia tidak lagi tertarik membicarakan wanita ini. Sebenarnya, aku percaya bahwa kau, Wu Ji, juga memenuhi syarat untuk dididik. Sayangnya, langit yang sangat tinggi terlalu percaya pada daun perubahan. Permaisuri abadi Wen Lan mendesah. Luo Zizai yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata, itulah sebabnya kamu merasa bahwa Lei Hong Ji beruntung. Mo Wu Ji tersentak. Apa maksudnya? Lei Hong Ji dipilih menjadi pelindung dunia abadi dan langit tertinggi. Mengapa dia tidak bahagia? Lagi pula, dia tidak punya dendam dengan Luo Zizai ini. Mengapa dia menentangnya? Permaisuri abadi Wen Lan buru-buru berkata, Wu Ji, jangan pedulikan sikap sahabat abadi Zizai. Karena dia punya sahabat baik bernama Gui Jian Chang. Mo Wu Ji tiba-tiba mengerti. Bukankah Gui Jian Chang adalah tetua tertinggi dari jalur Pedang Agung? Pada akhirnya, dia terbunuh oleh Ping Fannya. Tidak heran mengapa Kaisar Langit Zizai begitu acuh-ta'acuh terhadapnya. Jadi ini masalahnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan punya pikiran lain terhadapmu karena Gui Jian Chang. Permusuhan antar sekte tidak ada hubungannya denganku. Karena Gui Jian Chang berada di jalur Pedang Agung, dia harus menerima takdirnya. Aku hanya mengatakan kebenaran, Luo Zizai menjelaskan dirinya sendiri. Benar atau tidaknya, tak seorang pun mengetahuinya. Permaisuri abadi Wen Lan melanjutkan, Wu Ji, meskipun sahabat abadi Zizai bercanda, itu juga benar. Jika Lei Hong Ji dibawa pergi oleh langit yang sangat tinggi, dia akan memiliki sumber daya kultivasi yang tidak terbatas. Surga yang sangat tinggi memiliki 10 tanah suci kultivasi tahap dewa. Saya merasa bahwa Lei Hong Ji akan mampu mengatasi semua rintangan dalam waktu sesingkat mungkin dan berdiri di puncak. Namun, saya merasa dao Anda luar biasa dan bakat Anda juga luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap kami dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melangkah ke tahap kaisar abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Inilah alasan kedua mengapa saya memanggil Anda ke sini hari ini. Mau Ji bertanya dengan ragu, kakak senior Wen Lan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lei Hong Ji adalah pelindung dunia abadi? Mengapa Anda masih mendukung saya? Permaisuri abadi Wen Lan menghela nafas, Lei Hong Ji dan Ji Yue sama-sama diasu oleh surga yang sangat tinggi. Meskipun surga yang sangat tinggi mengatakan bahwa itu untuk melindungi dunia abadi dan surga yang sangat tinggi, namun, ketika hari itu tiba, langit tertinggi tidak akan lagi mampu mengurus dunia abadi. Pada saat itu, mereka pasti tidak akan mengizinkan Lei Hong Ji dan Ji Yue membantu dunia abadi. Kami sedang bersiap menghadapi hari hujan. Mau Ji pun akhirnya mengerti, kakak senior Wen Lan, beberapa tahun yang lalu, kamu bilang ingin bertemu denganku. Mungkinkah kamu sudah punya rencana seperti itu? Permaisuri abadi Wen Lan menggelengkan kepalanya? Tidak. Saat itu, aku hanya mendengar bahwa daupilmu sangat menakjubkan, jadi aku ingin mengangkatmu menjadi seorang asisten. Meskipun aliansi abadi daupil memiliki banyak orang berbakat di daupil, saya benar-benar tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat membuat saya puas. Kali ini, kamu berhasil bertarung dengan Lei Hong Ji hingga imbang. Baru sekarang aku menyadari bahwa kamu tidak hanya kuat dalam alkimia. Mo Woo Ji mencibir dalam hatinya. Seri dengan Lei Hong Ji. Saat itu, Lei Hong Ji jelas tidak bisa mengalahkannya dan melarikan diri. Permaisuri abadi Wen Lan tampaknya merasakan keadaan pikiran Mo Woo Ji. Dia berkata dengan serius, Woo Ji, aku pernah bertemu Lei Hong Ji sendirian sebelumnya. Selama pertempuran melawan Grand Lua Immortals, Anda memang memiliki keunggulan. Tetapi aku yakin bahwa saat Lei Hong Ji naik ke tahap Raja Abadi, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, aku khawatir kau tidak akan sebanding dengannya. Terlebih lagi, saat dia bertarung denganmu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Ini adalah sesuatu yang tidak kau ketahui. Terima kasih banyak atas pengingat dari kakak senior Wen Lan. Mo Woo Ji membungkukkan badannya dengan rasa terima kasih. Meskipun dia yakin Lei Hong Ji pasti tidak bisa mengalahkannya, dia tidak perlu mengatakannya di sini. Lei Hong Ji tidak menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi apakah itu berarti dia tidak melakukannya? Jika dia tidak takut dikepung di level keempat dunia rusak, dia masih memiliki roda kehidupan dan kematiannya. Melihat Mo Woo Ji menerimanya dengan rendah hati, Wen Lan berkata dengan nada puas, Woo Ji, ada masalah. Tanah suci kultivasi itu milik sahabat Abadi Zisai. Selain segala macam harta, aku hanya bisa memberimu segala macam seni sakral dan teknik kultivasi. Jadi anda perlu pergi ke Mahesvara Immortal Domain untuk berkultivasi. Dan satu-satunya permintaan sahabat Abadi Zisai adalah agar kamu menjadikannya sebagai tuanmu. Ketika Shen Mooking mendengar ini, dia mendesah dalam hatinya. Dia yakin bahwa leluhurnya tidak memahami Mo Woo Ji. Pertama, Mo Woo Ji pasti tidak akan berpikir bahwa dia tidak akan mampu menandingi Lei Hong Ji setelah maju ke tahap Raja Abadi. Kedua, Mo Woo Ji pasti tidak akan menjadikan Luo Zisai sebagai gurunya. Dia telah berinteraksi dengan Mo Woo Ji berkali-kali, jadi pemahamannya tentang Mo Woo Ji bahkan lebih mendalam daripada leluhurnya. Mo Woo Ji menatap Luo Zisai yang tengah mengelus jenggotnya dan merasa sedikit terdiam. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Ping Fan miliknya adalah tanah suci kultivasi. Bahkan jika bukan, dia tidak akan menjadikan Luo Zisai sebagai gurunya. Jika dia mengangkat Luo Zisai sebagai gurunya, apa jadinya Ping Fan miliknya? Bagaimana Wei Zidao dan rekan-rekannya berinteraksi satu sama lain? Terima kasih banyak, kakak senior Wen Lan, tapi saat ini aku tidak punya niat untuk menjadikan siapapun sebagai guruku. Mo Woo Ji menolaknya tanpa ragu. Permaisuri Abadi Wen Lan tersentak. Dari sudut pandangnya, setiap makhluk abadi di dunia abadi akan membutuhkan sumber daya kultivasi. Mo Woo Ji mendirikan Ping Fan untuk sumber daya kultivasi. Faktanya, Mo Woo Ji bahkan menghancurkan jalur pedang agung untuk sumber daya kultivasi. Secara logika, Mo Woo Ji seharusnya tidak menolaknya. Woo Ji, mungkin aku kurang jelas. Tanah suci kolam esensi abadi milik sahabat abadi Zizai tidak lebih lemah dari 10 tanah suci kultivasi agung di surga tinggi. Bahkan, mungkin melampaui mereka. Ditambah dengan ramuan abadi milikku, dan bakatmu, bukan tidak mungkin bagimu untuk melangkah ke tahap kaisar abadi dalam waktu seribu tahun, Wen Lan buru-buru menjelaskan. Mo Woo Ji berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah permaisuri abadi Wen Lan, terima kasih banyak atas saran dan niat baik kakak senior Wen Lan. Namun, saat ini aku tidak berniat menjadikanmu sebagai guruku. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan Mo Woo Ji, Anda hanya perlu mengirimi saya pesan. Selamat tinggal, Nenek. Mo Woo Ji mengucapkan selamat tinggal. Wei Zidao dan Tian Nini juga berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi surga itu. Setelah Mo Woo Ji dan rekannya pergi, Luo Zizai mendengus dingin. 747 Mo Woo Ji bahkan tidak kembali ke penginapannya. Setelah meninggalkan rumah peristirahatan, dia langsung meninggalkan Sarfon Immortal Ruins. Entah itu penyelidikan Jin Yu terhadap Suruer dan Do Hualong, atau kata-kata permaisuri abadi Wen Lan, Mo Woo Ji merasakan urgensi. Dia perlu mempercepat kultivasinya. Alasan lainnya adalah Mo Woo Ji berharap untuk kembali ke Ping Fan sesegera mungkin untuk memberi tahu Wen Ho. Dia meminta Wen Ho untuk mengirim pesan kepada Wen Lian Xi agar tidak pergi ke surga yang sangat tinggi. Dia tahu bahwa meskipun Langit Yang Maha Tinggi telah menurunkan persyaratan mereka untuk perekrutan murid, mereka tidak memaksa siapapun. Selama Wen Lian Xi tidak bersedia pergi, Langit Yang Maha Tinggi tidak akan memaksanya bahkan jika dia memiliki kualifikasi. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang ingin pergi ke surga yang maha tinggi. Terima kasih banyak, kakak Mo, karena telah memberitahuku siapa yang telah menyakiti kakakku. Tian Nini baru datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Mo Woo Ji ketika mereka sampai di kapal terbang. Mo Woo Ji terkeke, lalu menyerahkan cincin penyimpanan yang diambilnya dari Wu Mei kepada Tian Nini, aku kebetulan melihatnya. Kurasa alasan mengapa Wu Mei ingin membungkam saudaramu adalah karena benda di dalam cincin penyimpanan ini. Aku sudah melihatnya, dan barang-barang di dalamnya memang luar biasa. Aku akan menyerahkannya kepadamu sekarang. Wu Mei buru-buru berkata, aku tidak bisa menerima semua ini. Awalnya, semua ini diambil kembali oleh Ketua Sekte, jadi semua ini bukan milikku. Serahkan saja hal-hal ini kepada Ketua Sekte. Mo Woo Ji tersenyum tipis, kau mungkin tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kan? Bahkan aku menginginkan hal-hal ini. Dengan hal-hal ini, Anda akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Wei Zidao, yang berdiri di samping, juga kagum pada Mo Woo Ji. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu, tetapi dia yakin itu adalah sesuatu yang luar biasa. Benda ini awalnya direbut kembali oleh Mo Woo Ji, dan mungkin saja bukan milik saudara Tian Nini. Mo Woo Ji sebenarnya bersedia memberikannya. Kemurahan hati semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Memikirkan hal ini, Wei Zidao mendesah dalam hati. Mungkin karena itulah dia tidak sebaik Mo Woo Ji. Dia sangat berprinsip dalam mengambil keputusan. Jika itu dia, menyelamatkan Tian Nini sudah merupakan kebaikan yang besar. Sudah sepantasnya dia mengambil semua ini untuk dirinya sendiri. Tian Nini berkata perlahan, bakatku sangat rata-rata. Saat itu, aku hanya mampu melangkah ke tahap abadi Gren Yi karena suatu pertemuan yang kebetulan. Dengan bakat yang kumiliki, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku hanya bisa melangkah sejauh itu. Sekalipun Master Sekte memberiku harta karun terbaik, itu hanyalah gaun pengantin untuk orang lain. Kecuali kalau aku tidak pernah meninggalkan Ping Fan seumur hidupku. Mo Woo Ji terkejut. Perkataan Tian Nini tidak bisa dikatakan salah. Dia bisa merasakan aura spiritual di sekitar Tian Nini tidak begitu jelas. Jelas bahwa bakat Tian Nini benar-benar biasa saja. Jika Tian Nini mengeluarkan benda-benda di cincin Wu Mei, dia tidak hanya akan membantu orang lain, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Saya tahu bahwa Ketua Sekte adalah orang yang jujur. Jika Ketua Sekte tidak keberatan dengan Nini, Nini bersedia mengakui Ketua Sekte sebagai guru saya. Tian Nini membungkuk ke tanah, nadanya tulus. Mo Woo Ji berkata dengan canggung, dengan tingkat kultifasiku, bagaimana aku bisa menjadi gurumu? Pelindung Kanan Wei sudah menjadi kaisar agung, bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada pelindung Kanan Wei sebagai gurumu? Tian Nini berlutut di tanah lagi. Nini bersedia menerima Master Sekte sebagai guruku. Hal ini membuat Mo Woo Ji dan Wei Zidao merasa canggung. Bagaimanapun juga, Wei Zidao adalah seorang kaisar agung, jadi dia hanya bisa terbatuk dan berkata, aku akan pergi melihat bagian belakang kapal terbang itu. Dengan itu, Wei Zidao bergegas turun dari D dan pergi ke bagian belakang kapal terbang. Mo Woo Ji juga merasa canggung. Menolak kaisar agung sebagai gurunya, Tian Nini ini. Tidak, dia tidak mempelajarinya darinya, Kan. Belum lama ini, dia menolak Luo Zizai sebagai tuannya. Katakan padaku, mengapa kau bersikeras menjadikanku sebagai gurumu? Mo Woo Ji hanya bisa bertanya. Tian Nini mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku percaya pada permaisuri abadi Wenlan. Saat itu, bakat permaisuri abadi Wenlan bukanlah yang terbaik di dunia abadi, tetapi penilaiannya terhadap orang-orang adalah yang terbaik. Karena permaisuri abadi Wenlan begitu mengagumi Ketua Sekte, itu berarti prestasi Ketua Sekte di masa mendatang pasti juga tinggi. Terlebih lagi, saya percaya kata-kata Kepala Sekte. Kata-kata apa yang kau percayai? Mo Woo Ji bertanya dengan ragu. Tian Nini menjawab, Kepala Sekte berkata bahwa bakatmu tidak tinggi, jauh dari Lei Hong Ji. Aku percaya itu. Mo Woo Ji mengusap dahinya tanpa berkata apa-apa, tidak bisakah aku bersikap rendah hati? Anda bahkan mempercayainya. Lagi pula, semakin buruk bakatku, semakin buruk pula masa depanku. Mengapa kau ingin menjadikan aku gurumu? Tian Nini menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yakin Kepala Sekte itu tidak bersikap rendah hati, tetapi bakatmu memang tidak sebaik Lei Hong Ji. Bakat Kepala Sekte tidak sebaik Lei Hong Ji, tetapi kamu mampu mengimbangi Lei Hong Ji. Jelas, teknik Dao Kepala Sekte jauh lebih unggul daripada Lei Hong Ji. Bakat saya juga sangat buruk. Hanya dengan mengangkat Kepala Sekte sebagai guru saya, saya akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Mo Woo Ji diam-diam terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Tian Nini. Satu kalimatnya saja sudah membuatnya mempertimbangkan banyak hal. Dari titik ini saja, dia bisa tahu bahwa Tian Nini jelas tidak sederhana. Pikirannya sangat jernih dan dia berpikir jauh ke depan. Apakah gadis secantik itu benar-benar tidak mencurigai Wu Mei? Bagaimanapun, Wu Mei dan Tian Zongfu berada di tim yang sama di level ketiga Dunia Rusak. Seolah tahu apa yang dipikirkan Mo Woo Ji, Tian Nini terisak dan berkata, sebenarnya, aku curiga bahwa kematian saudaraku ada hubungannya dengan Wu Mei. Namun, aku tidak berani menyelidikinya, aku bahkan tidak berani bertanya, dan aku tidak berani meninggalkan Sekte ini. Jika Wu Mei tahu bahwa aku mencurigainya, atau bahwa aku meninggalkan Sekte tanpa alasan, aku pasti akan dibunuh. Nada bicara Mo Woo Ji berubah dingin, itu artinya kau sudah berniat meninggalkan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi sejak lama. Kali ini, kau hanya menggunakan namaku untuk memanfaatkanku. Tian Nini menundukkan kepalanya dan berkata, ya, aku tahu bahwa Kepala Sekte tidak takut pada Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan aku bisa meninggalkan Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi lagi. Aku bersedia menerima hukuman apapun dari Kepala Sekte. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengeluh. Kau tetap di sisi Wumei karena kau ingin berkomplot melawannya. Tanya Mo Woo Ji. Tian Nini menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku tidak yakin bahwa dialah yang merencanakan pembunuhan terhadap saudaraku. Aku curiga padanya karena dia punya hubungan baik dengan kakakku. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa dia bersama kakakku saat dia memasuki level ketiga Broken World, tapi aku sangat jelas tentang itu. Namun, setelah kakakku meninggal, dia tidak pernah mencariku lagi. Akulah yang menemukan kesempatan untuk mendekatinya, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan sisi baiknya. Mo Woo Ji merenung sejenak sebelum berkata, bangunlah. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Setelah ragu sejenak, Mo Woo Ji menghela nafas. Aku juga tidak tahu apakah menerima kamu sebagai muridku itu benar atau salah. Mo Woo Ji benar-benar tidak tahu. Dia merasa bahwa Tian Nini terlalu perhitungan. Namun, dia hanya bisa menerima Tian Nini sebagai muridnya. Jika dia tidak menerima Tian Nini sebagai muridnya, Tian Nini mungkin tidak akan terus tinggal di Ping Fan. Selama Tian Nini tidak tinggal di Ping Fan, dia pasti akan mati. Tak usah dibicarakan orang-orang yang curiga bahwa Tian Nini mempunyai harta karun, bahkan Wu Mei pun tak akan membiarkan Tian Nini lepas begitu saja. Dengan kata lain, Tian Nini bertekad untuk menjadi muridnya hari ini. Ini sama saja dengan memutus jalan hidupnya. Murid ini tidak hanya penuh perhitungan, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Terima kasih banyak, guru, karena telah menerimaku. Murid ini bersumpah bahwa aku tidak akan mengecewakan guru di masa mendatang. Tian Nini buru-buru berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Mo Woo Ji mengangguk. Dia mengeluarkan dua halaman kitab Luo dan sebuah kuali kecil dari cincin penyimpanannya. Dia berkata, dua halaman kitab Luo dan kuali kecil ini adalah barang yang luar biasa. Kuali kecil ini bahkan dapat dibandingkan dengan teratai api karma merah. Saya menduga bahwa alasan mengapa Wumei mampu maju ke tahap abadi Ziagung begitu cepat adalah karena kuali kecil ini. Kitab Luo tidak lengkap, jadi saya menyimpannya. Prestasi Anda di masa depan akan tetap bergantung pada kuali kecil ini. Aku tidak akan menyimpan kuali kecil ini. Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dengan itu, Mo Woo Ji menyimpan dua halaman kitab Luo dan menyerahkan kuali kecil dan cincin penyimpanan kepada Tian Nini. Tian Nini terkejut. Dia tahu bahwa barang-barang yang direbut Wumei itu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka barang-barang itu begitu luar biasa. Kitab Luo, sebuah kuali kecil yang dapat dibandingkan dengan teratai api karma merah. Tidak mengherankan mengapa orang-orang dari surga tertinggi ingin datang ke tingkat keempat dunia rusak. Harta karun di dunia rusak terlalu mengerikan. Tuan, saya khawatir saya tidak dapat menyimpan benda ini. Tian Nini bereaksi. Mo Woo Ji terkeke, kamu hanya perlu fokus berkultivasi di Ping Fan. Dengan bantuan kuali kecil ini, kamu pasti akan bisa membuat nama untuk dirimu sendiri di masa depan. Sebelum Anda, saya memiliki seorang murid bernama Fu Jing Feng. Saya juga memiliki tiga murid kehormatan, Lou Yu Suang, Pan Wu, dan Pan Jie. Kamu dapat dianggap sebagai murid resmiku yang kedua. Teknik kultifasiku ini disebut teknik abadi dan aku ciptakan sendiri. Perbedaan antara teknik ini dan teknik lainnya adalah teknik ini tidak memerlukan akar spiritual apapun untuk mengolahnya. Mendengar penuturan Mo Woo Ji, Tian Nini terkejut. Dibandingkan dengan kitab Luo dan kuali kecil, Dao yang diajarkan Mo Woo Ji padanya paling mengejutkannya. Berkultifasi tanpa akar spiritual, membuka meridian, teknik fana abadi. Setiap kalimat meledak dalam benaknya. Yang membuatnya semakin tidak bisa tenang adalah kenyataan bahwa gurunya sebenarnya adalah pendiri Dao baru. Ini berarti bahwa dia, Tian Nini, adalah penerus generasi kedua dari Dao ini. Tian Nini menarik napas dalam-dalam. Diam-diam dia memutuskan bahwa dia tidak akan mengecewakan harapan tuannya. Pada saat yang sama, dia bersuka cita atas keputusannya sendiri. Untungnya, dia menjadi murid dari kepala sektanya. Setelah kembali ke Ping Fan, Mo Woo Ji memberitahu Wen Ho tentang alasan mengapa langit sangat tinggi merekrut murid. Setelah itu, ia terus mengajari Tian Nini cara membuka meridiannya. Mo Woo Ji juga sedikit khawatir. Ia takut Jin Yu akan mengetahui bahwa orang-orang yang menuju ke arah dengan energi spiritual abadi terlemah di tingkat keempat dunia rusak adalah Su Rou, Er dan Do Hualong. Sebulan kemudian, ketika Mo Woo Ji mengetahui bahwa Jin Yu telah membawa banyak murid jenius ke langit tertinggi, dia akhirnya bisa tenang. Setelah sekolah abadi Ping Fan memindahkan sejumlah besar gunung abadi dari jalur pedang besar, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pelelangan sejumlah besar pil abadi kelas atas oleh serikat dagang Ping Fan, berita tentang energi spiritual abadi yang padat di Ping Fan menyebar. Reputasi Ping Fan melambung karena semakin banyak orang abadi yang menuju Ping Fan. Pada saat yang sama, semakin banyak manusia yang tinggal di tepi laut gelet ekstrim menuju Ping Fan setelah mendengar bahwa Ping Fan setara dengan manusia. Mo Woo Ji menunggu selama hampir tiga bulan, tetapi tidak ada kabar dari Chen Suyin. Oleh karena itu, ia meninggalkan Ping Fan dan mulai mencari Chen Suyin. 748 Tempat pertama yang dikunjungi Mo Woo Ji adalah sekolah abadi bulan iblis. Saat itu, Lin Gu adalah orang yang membawanya ke kolam abadi kondensasi jiwa. Ketika ia ditarik ke bawah oleh kekuatan kolam abadi kondensasi jiwa, ia menitipkan Chen Suyin kepada Lin Gu. Hari ini, dia telah menirikan Ping Fan dengan cara yang sangat menonjol di laut gelet ekstrim dan kemudian memusnahkan jalur pedang besar dengan cara yang sangat menonjol. Selama Lin Gu dan Chen Suyin mendengar tentang Ping Fan dan namanya, mereka pasti akan menemukan jalan ke Ping Fan. Hanya saja, sekolah abadi Ping Fan miliknya sudah berdiri sejak lama, tetapi Lin Gu dan Chen Suyin belum juga datang. Jadi, dia tidak punya pilihan selain keluar dan mencari mereka. Mo Woo Ji sangat jelas bahwa mencari Chen Suyin di dunia abadi yang luas tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Karena reputasi Mo Woo Ji, sekolah abadi bulan iblis mengizinkan Mo Woo Ji masuk. Lin Gu awalnya berada di puncak pencari bulan dari sekolah abadi bulan iblis, tetapi setelah dipaksa oleh Lun Kai dari Istana Kaisar Bebas, penguasa puncak pencari bulan si gulan melarikan diri dengan luka berat. Saat Mo Woo Ji kembali ke gunung pencari bulan, keadaannya masih berupa reruntuhan. Dia bahkan tidak perlu bertanya kepada orang-orang di sekolah abadi bulan iblis untuk mengetahui bahwa si gulan dan Lin Gu belum kembali. Setelah mencari-cari di sekitar gunung pencari bulan, Mo Woo Ji tidak memperoleh informasi yang berguna. Dia hanya bisa meninggalkan sekolah abadi bulan iblis dengan putus asa. Tujuan keduanya adalah Istana Kaisar Tanpa Batas. Penguasa Istana Kaisar Tanpa Batas, Kaisar Besar Lun Kai, memiliki permusuhan besar dengan Mo Woo Ji. Gunung pencari bulan milik sekolah abadi bulan iblis juga dihancurkan oleh Kaisar Besar Lun Kai. Mo Woo Ji menduga bahwa Kaisar Besar Lun Kai tidak mengirim siapapun untuk menunggu Lin Gu dan Chen Suyin di luar reruntuhan enam jalan. Meskipun kemungkinan hal ini terjadi tidak tinggi, dia tetap ingin menemukan Lun Kai. Ini karena jika Chen Suyin mendarat di tangan Lun Kai, Lun Kai pasti akan menggunakan Chen Suyin untuk mengancamnya. Mo Woo Ji pernah ke Domein Dewa Abadi sebelumnya. Saat itu, dia pergi ke kota Jurang Surgawi dan Jurang Surgawi Dewa. Bagi Domein Abadi Dewa, ini merupakan wilayah perbatasan. Istana Kaisar Bebas milik Lun Kai terletak di area paling indah di Domein Dewa Abadi. Bahkan sebelum Mo Woo Ji mendekati Istana Kaisar Bebas, dia sudah bisa merasakan energi spiritual abadi yang pekat. Istana Kaisar Bebas dibangun di Gunung Bebas di Domein Dewa Abadi, yang dianggap sebagai salah satu dari sepuluh tanah suci besar di Domein Dewa Abadi. Kakek Tua Lun Kai, kalau kau masih tidak mau keluar, jangan salahkan aku karena menghancurkan pintu rusakmu ini. Sebelum Mo Woo Ji mencapai bagian luar Istana Kaisar tanpa batas, sebuah suara keras terdengar. Hati Mo Woo Ji dipenuhi dengan keraguan. Siapakah orang ini? Dia benar-benar berani mengutup di pintu masuk Istana Kaisar Bebas. Meskipun dia datang ke Istana Kaisar Bebas untuk mencari Lun Kai, dia tidak berniat memasuki Istana Kaisar Bebas dengan kekuatannya saat ini. Di luar Istana Kaisar tanpa kekang, Lun Kai tidak berani melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia ingin bertarung, dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan teknik melarikan diri dari angin. Begitu dia memasuki Istana Kaisar Bebas, hidupnya tak lagi berada di tangannya. Mo Woo Ji langsung menyeberangi jembatan batu yang mengarah ke luar Istana Kaisar tanpa batas, dan mendarat di luar gerbang istana. Gerbang Istana Kaisar Bebas semuanya dibangun dengan Batu Giyok Abadi, bahkan pohon sekte di kedua sisinya adalah Ramuan Abadi tingkat 6. Di atas bujur sangkar Giyok Putih di bawah Giyok Abadi berdiri seorang duta bertelanjang kaki dengan tongkat berlubang tujuh di tangannya. Rambut panjang Biksu keliling itu diikat santai di kepalanya, membuatnya tampak seperti pengembara di dunia abadi. Mo Woo Ji berpikir dalam hati. Sepertinya Biksu pengembara inilah yang memarahi Kaisar Abadi Lun Kai. Tidak heran orang ini berani mengutup di sini. Mo Woo Ji dapat merasakan bahwa Biksu pengembara ini juga seorang Kaisar Agung. Biksu dan Ning, jangan berpikir bahwa aku, Lun Kai, takut padamu. Aku hanya tidak ingin bersikap perhitungan denganmu. Gerbang Istana Kaisar yang tak terkekang akhirnya terbuka. Seorang pria jangkung dan kurus dengan mahkota di kepalanya berjalan keluar. Dia adalah Lun Kai. Kepala Sekte Mo, Istana Kaisar Bebasku selalu mengurusi urusan kita sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Sementara Lun Kai memarahi Biksu keliling itu, matanya tertuju pada Mo Woo Ji. Sekalipun Mo Woo Ji hanya seorang Raja Abadi, Lun Kai bahkan lebih takut kepada Mo Woo Ji daripada Biksu keliling Kaisar Agung itu. Tidak peduli seberapa kuat Istana Kaisar Bebas, ia tidak akan lebih kuat dari jalur Pedang Agung. Terus terang saja, orang terkuat di Istana Kaisar Bebas adalah dia, Lun Kai. Selain dia, Istana Kaisar Bebas tidak memiliki Kaisar Abadi kedua. Di sisi lain, Sekolah Abadi Ping Fan memiliki dua Kaisar Abadi menengah selain Kaisar Agung Wei Zidao. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan Sekte Petir pun tak berani memprovokasi mereka. Di Taman Reruntuhan Abadi Sarfon, Lun Kai secara pribadi mendengar utusan terhormat dari Langit Tinggi mengatakan bahwa penghancuran Jalur Pedang Agung oleh Ping Fan merupakan bentuk gesekan antar Sekte. Terus terang saja, itu karena Ping Fan lebih kuat. Kepala Sektemu. Anda dari Sekte mana? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Biksu keliling bernama Daning menatap Mo Woo Ji dengan ragu. Dia sangat penasaran siapa Mo Woo Ji, bahkan Lun Kai pun takut padanya. Aku baru saja mendirikan Sekte. Wajar saja kalau Immortal Friend belum pernah mendengarnya. Jawab Mo Woo Ji. Dia benar-benar ingin tahu dari mana Daning ini berasal hingga memiliki kekuatan seperti itu. Namun, orang ini jelas seorang pendeta keliling berambut panjang. Mengapa dia harus menyebut dirinya seorang pendeta? Meskipun biksu keliling hampir tidak dapat dianggap sebagai biksu, Mo Woo Ji merasa bahwa Daning ini bukanlah salah satunya. Daning tidak terus mengomel tentang Sekte Mo Woo Ji. Sebaliknya, dia bertanya, kau juga di sini untuk mencari masalah dengan si tua bangka Lun Kai itu. Apakah Anda ingin kami bergabung dan berjuang untuk masuk? Sebelum Mo Woo Ji sempat menjawab, Lun Kai berteriak, Biksu dan Ning, sudah kukatakan berkali-kali bahwa hilangnya muridmu Yi Ning tidak ada hubungannya denganku. Jika kau benar-benar ingin bertarung, Istana Kaisar Bebasku tidak takut dengan Kuil Agung Tujuh Buddha milikmu. Saat Lun Kai menjelaskan kepada Biksu Daning, dia masih menatap Mo Woo Ji dengan ketakutan. Baginya, orang yang mengancam Istana Kaisar Bebas bukanlah Biksu Daning melainkan Mo Woo Ji. Kuil Agung Tujuh Buddha tidak mungkin bisa membantai Istana Kaisar tanpa batas. Namun, kepala Sekte Mo di depannya mungkin bisa. Terhadap Mo Woo Ji, Lun Kai sangat takut. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Mo Woo Ji tumbuh. Awalnya, dia masih bisa mengancam Mo Woo Ji. Namun menjelang akhir, dia menyadari bahwa entah itu dia atau Istana Kaisar Bebas, Mo Woo Ji sama sekali tidak menganggapnya serius. Mo Woo Ji merasa sedikit lucu. Biksu keliling ini memiliki karakter yang cukup unik. Namanya adalah Daning dan nama muridnya adalah Yi Ning. Mo Woo Ji pernah bertemu dengan Biksu Yi Ning sebelumnya. Dulu, saat mereka berada di level ketiga Dunia Rusak, Biksu Yi Ning bahkan mengundangnya untuk minum. Anak muda Lun Kai, jangan coba-coba berdalih. Aku menerima berita bahwa Istana Kaisar Bebasmu mengejar muridku dan mengejarnya sampai ke wilayah laut terpencil yang agung, kata Daning Tegas. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tongkat Buddha tujuh bukaan di tangannya. Hanya dengan lambayan biasa, Mo Woo Ji dapat merasakan aura yang mengguncang bumi menyerbu ke arahnya. Dua tanaman abadi tingkat enam di luar Istana Kaisar tanpa batas mulai bergetar hebat seolah-olah hendak patah. Ekspresi Lun Kai berubah saat dia dengan santai mengeluarkan bola kristal dan berkata, memang benar bahwa orang-orang yang mengejar muridmu ke domain laut terpencil besar adalah orang-orang Istana Kaisar Bebasku, tetapi aku tidak tahu apapun tentang itu. Ini adalah gambar yang dikirim muridku saat dia tersapu pusaran air di domain laut besar yang sunyi. Pusaran air seperti badai muncul di bola kristal dan di dalam pusaran air itu, banyak sosok dapat terlihat. Mo Woo Ji mengenali yining karena yining memang ada di dalam pusaran air. Dalam sekejap, sosok-sosok itu lenyap tanpa jejak saat tersapu oleh pusaran air. Ekspresi Mo Woo Ji berubah saat dia benar-benar melihat bahwa salah satu sosok itu mirip Lin Gu. Sosok lainnya dihalangi oleh Lin Gu dan tampaknya ia juga seorang wanita. Bukankah yang bersama Lin Gu Chen Suyin? Lun Kai, kau memang orang tua bangka. Apakah orang-orang Istana Kaisar Bebasmu yang mengejar istriku dan memaksa mereka masuk ke pusaran air di domain laut terpencil yang agung? Mo Woo Ji membuka tangannya dan tombak berbobot setengah bulan miliknya muncul. Lun Kai berkata dengan dingin, Mo Woo Ji, Istana Kaisar Bebasku memang tidak sebagus ping-fan milikmu, tapi aku, Lun Kai, bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika kau ingin bertarung, Istana Kaisar Bebasku akan menemanimu, tetapi jika kau ingin menemukan seseorang, aku menyarankanmu untuk pergi sesegera mungkin. Nada bicara Lun Kai sangat kuat tetapi sebenarnya, dia sudah menunjukkan kelemahannya karena dia tidak ingin Mo Woo Ji bertarung melawan Istana Kaisar tanpa kekang. Dia memutuskan bahwa setelah membujuk Mo Woo Ji untuk pergi, dia akan segera mencari aliansi dengan Sekolah Abadi Lautan Luas dan Sekte Petir. Mo Woo Ji sudah mencapai pemahaman saat dia menatap Lun Kai dan berkata dengan dingin, Lun Kai, apakah karena anak buahmu ingin mengejar Lin Gu dan Suyin tetapi Yining melihat mereka dan menghentikan mereka? Jadi orang-orang Istana Kaisar Bebasmu ingin membunuh mereka semua tapi malah bertemu dengan pusaran air di domain laut terpencil yang agung. Lun Kai tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lagi jadi dia hanya berkata dengan tenang, benar sekali, itulah yang memang terjadi saat itu. Namun, yang ingin saya katakan adalah bahwa saya bahkan tidak tahu tentang hal ini. Para lelaki sayalah yang ingin menyenangkan saya, jadi mereka melakukannya sendiri. Aku, Lun Kai, tidak takut pada siapapun atau apapun, jadi jika kau ingin berurusan dengan Istana Kaisar Bebasku, datanglah padaku. Kakek tua, beritahu aku di mana tepatnya bola kristal itu. Setelah Daning mendengar seluruh cerita itu, dia menjadi marah dan jika dia tidak terburu-buru untuk menemukan muridnya, dia akan segera menyerang. Lun Kai membuka tangannya dan pilar api muncul di depannya. Dia menduga bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik jadi dia mungkin juga mengeluarkan harta ajaibnya. Sudah ku bilang bahwa itu bukan instruksiku jadi aku bahkan tidak tahu di mana tempat itu. Sahabat abadi Mo, mengapa kita tidak menyerang bersama dan menghancurkan Istana Kaisar yang tak terkekang ini? Niat membunuh Daning sangat kuat tetapi dia tahu bahwa dia tidak mampu menekan Kaisar Besar Lun Kai jadi dia mungkin juga akan menyeret Mo Wu Ji bersamanya. Mo Wu Ji sangat cemas karena dia tahu bahwa kata-kata Lun Kai benar dan pusaran air itu sebenarnya adalah jalan untuk meninggalkan dunia abadi. Pertama kali dia menerima informasi ini adalah dari pasangan Wu Ben dan kedua kalinya, Zuo Pingan dan rekannya seharusnya juga pergi melalui lorong ini. Ini adalah ketiga kalinya dia tahu bahwa seseorang telah memasuki lorong pusaran air ini dan salah satunya adalah Chen Suyin. Dia terburu-buru mencari Chen Suyin karena siapa yang tahu apa yang ada di ujung lorong itu. Sahabat abadi Daning, aku tahu tempat itu. Istana Kaisar yang tak terkekang dapat datang dan menghancurkannya kapan saja, tetapi aku harus bergegas dan menyelamatkan muridku sekarang. Mo Wu Ji menyampaikan pesan kepada Daning dengan cemas. Ketika Daning mendengar bahwa Mo Wu Ji mengetahui lokasi pusaran air di domain laut terpencil yang agung, wajahnya berseri-seri dan dia langsung berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Lun Kai sambil meludah. Orang tua bangka, kau terus saja bertingkah seolah kau lah nomor satu, tapi suatu hari nanti, aku akan kembali dan menginjak-injak tempat sampahmu ini sampai rata. 749 Mo Wu Ji, kau tidak berbohong padaku, kan? Apakah kau benar-benar tahu di mana tempat itu digrip desolate si domain? Setelah meninggalkan Istana Kaisar tanpa batas, Biksu Daning masih khawatir saat ia menanyai Mo Wu Ji berulang kali. Kalau di waktu biasa, Mo Wu Ji pasti akan berinteraksi dengan Biksu Daning dan bahkan bertanya mengapa muridnya bernama Yi Ning sedangkan dirinya sendiri bernama Daning. Namun, Mo Wu Ji sangat cemas karena jika Chen Suyin dan Linggu memasuki dunia kultifasi tingkat rendah melalui lorong di domain laut besar yang sunyi, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau mereka masuk ke dunia kelas atas atau bahkan dunia ras asing, maka itu bukan hal baik. Oleh karena itu, setelah Mo Wu Ji mengirim pesan kepada Su Xi, An, Wei Zidao dan rekannya, memberitahukan mereka bahwa dia mungkin akan pergi untuk beberapa waktu, Mo Wu Ji melanjutkan perjalanannya dan bahkan menjawab pertanyaan Biksu Daning dengan asal-asalan. Meskipun Ping Fan baru saja berdiri, ada beberapa kaisar abadi di Ping Fan sehingga seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membangun diri di dunia abadi. Biksu Daning tahu bahwa Mo Wu Ji tidak ingin berbicara jadi dia hanya bisa diam. Jauh dilubuk hatinya, dia terkejut dengan kecepatan dan daya tahan Mo Wu Ji. Menurut pendapatnya, Mo Wu Ji jelas tidak berada di tahap kaisar abadi. Alasan mengapa Lun Kai takut terhadap Mo Wu Ji adalah karena Mo Wu Ji memiliki sekte di belakangnya. Sekarang setelah dia mengikuti Mo Wu Ji, dia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Dengan tingkat kultifasinya dan teknik melarikan diri, dia harus berusaha keras untuk mengikuti Mo Wu Ji. Jika tidak, dia akan tertinggal dengan sangat cepat. Secara logika, dengan kecepatan Mo Wu Ji, dia pasti akan melambat setelah jangkau waktu yang lama. Namun, Biksu Daning segera menyadari bahwa sejauh manapun mereka bepergian, kecepatan Mo Wu Ji tidak melambat sama sekali. Selain beristirahat sejenak dari susunan transfer, Mo Wu Ji akan melaju dengan kecepatan penuh selama sisa waktu. Mo Wu Ji, teknik melarikan diri dari angin milikmu, bukan, seharusnya teknik melarikan diri dari angin ini. Bisakah kau mengajariku? Setelah memasuki samudera parit barat, Biksu Daning tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mo Wu Ji terdiam, karena hanya Biksu ini yang dengan santainya memberikan seni sakral tingkat atas miliknya kepada orang lain. Meskipun mereka tidak banyak bicara selama perjalanan, Mo Wu Ji memiliki gambaran kasar tentang orang seperti apa Biksu Daning itu. Dia hanya bertanya, Biksu, apa warisan kuil agung tujuh Buddha milikmu? Kitab suci tujuh Buddha, semua orang di dunia abadi mengetahuinya, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Kamu benar-benar bodoh. Nada bicara Biksu Daning dipenuhi dengan keheranan. Mo Wu Ji menganggup dengan serius, sekarang aku ingat, itu memang kitab suci tujuh Buddha. Kitab suci Buddha ini sangat luar biasa. Saya mendengar bahwa kitab suci ini dianggap sebagai teknik kultivasi Buddha kelas satu di alam Buddha. Mo Wu Ji belum pernah mendengar tentang kitab suci tujuh Buddha, tetapi dia pernah mendengar tentang kuil agung tujuh Buddha. Kuil itu adalah salah satu sekte teratas di domain Buddha. Teknik kultivasi yang diwariskan oleh sekte abadi seperti itu tentu saja mengesankan. Daning tertawa riang, itu sudah jelas. Kitab suci tujuh Buddha tidak hanya ada di wilayah Buddhis, bahkan keberadaannya terkenal di seluruh dunia abadi. Tahukah Anda tentang tiga harta karun agung agama Buddha? Ketertarikan Mo Wu Ji langsung muncul, ku dengar lampu Buddha kun agung berada di peringkat ketiga, tapi aku tidak tahu tentang peringkat pertama dan kedua. Biksu Daning Terkeke, nomor satu adalah tempat duduk teratai satu Buddha dan nomor dua adalah kitab suci tujuh Buddha dari biara agung tujuh Buddha milikku. Mo Wu Ji awalnya mengira kitab suci tujuh Buddha adalah teknik warisan yang sangat bagus. Dia tidak menyangka itu adalah salah satu dari tiga harta karun besar agama Buddha. Tidak mengherankan mengapa biara agung tujuh Buddha begitu terkenal. Biara ini sebenarnya memiliki salah satu dari tiga harta karun agung agama Buddha, kitab suci tujuh Buddha. Mo Wu Ji tidak tahu apakah kitab suci tujuh Buddha merupakan harta karun ajaib atau bukan, tetapi ia yakin bahwa sebagai harta warisan, kitab suci tujuh Buddha pasti lebih cocok bagi sekte tersebut daripada dua harta karun lainnya. Kalau begitu, bisakah kamu berikan kitab suci tujuh Buddha itu kepadaku? Aku tidak butuh kitab suci aslimu. Kau hanya perlu memberitahuku isinya. Mo Wu Ji berkata dengan serius. Biksu Daning menatapnya, bagaimana aku bisa melakukan itu? Kitab suci tujuh Buddha adalah harta karun pendiri biara agung tujuh Buddha milikku. Itu sama sekali berbeda dari seni suci pelarian angin milikmu. Oh, Mo Wu Ji menjawab dengan, oh, karena dia tidak mau diganggu oleh Biksu Daning. Biksu Daning menyadari bahwa Mo Wu Ji tidak menanggapi. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan lembut, Mo Wu Ji, mengapa kita tidak bertukar rahasia saja? Tidak bisakah kau beritahu kepada siapapun bahwa aku telah memberikan kitab suci tujuh Buddha kepadamu? Sebelumnya, Mo Wu Ji benar-benar bercanda. Dia tahu bahwa Biksu Daning tidak akan memberikan kitab suci tujuh Buddha kepadanya. Bahkan, dia tidak berniat untuk mempelajari agama Buddha. Dia tidak menyangka Biksu ini benar-benar berani bertukar dengannya. Keberanian yang dimilikinya tidak biasa. Harta karun seperti kitab suci tujuh Buddha, meskipun bukan kitab suci aslinya, hanya isi kitab sucinya saja, akan sangat mengesankan. Jika pihak lain bersedia melakukan pertukaran, mengapa dia tidak bersedia? Seni suci pelarian angin miliknya telah dimodifikasi dan dikembangkan oleh saluran wahyu dao miliknya. Seni suci itu telah menjadi seni suci unik yang tidak akan kalah dengan seni suci manapun di dunia abadi. Mo Wu Ji masih bersedia menukar seni suci pelarian angin dengan kitab suci tujuh Buddha. Selama ini, teknik abadi-abadi miliknya terutama tentang dao langit dan bumi. Dia tidak pernah bersentuhan dengan ajaran Buddha. Meskipun ajaran Buddha juga merupakan bagian dari dao langit dan bumi, namun terdapat kebijaksanaan agung di dalamnya. Mo Wu Ji tidak ragu untuk memberikan surat giok seni suci pelarian angin kepada Biksu Daning. Biksu Daning mengambil surat giok itu dan memindainya dengan kehendak spiritualnya. Tak lama kemudian, dia begitu gembira hingga mulai menggaruk telinga dan pipinya. Aku benar-benar bisa memanggil angin. Mengesankan, mengesankan, mengesankan. Daning hanya tahu bagaimana mengatakan mengesankan. Dia benar-benar lupa memberikan kitab suci tujuh Buddha kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji sama sekali tidak khawatir. Dia hanya menambah kecepatannya. Tak lama kemudian, Biksu Daning mulai merasakan ketegangan. Dia bergegas memberikan sepucuk surat giok kuno kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji, ini kitab suci tujuh Buddha. Bacalah sambil berjalan. Tidak perlu terlalu cemas. Ingatlah, jangan beritahu orang lain bahwa aku telah memberikan kitab suci tujuh Buddha kepadamu. Mo Wu Ji tidak melihat kitab suci tujuh Buddha. Sebaliknya, ia melepas segel pada kitab suci tujuh Buddha dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Biksu, apakah kitab suci tujuh Buddha di kuil agung tujuh Buddha Anda adalah harta sihir tingkat puncak? Kapan saya akan pergi ke kuil tujuh Buddha agung? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Biksu Daning buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, sama sekali tidak. Sembari bicara, dia memegang seni suci pelarian angin di tangannya. Dia khawatir Mo Wu Ji akan menarik kembali kata-katanya dan tidak bertukar kata-kata dengannya. Mo Wu Ji juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Sebelum Mo Wu Ji sempat bertanya tentang karakteristik kitab suci tujuh Buddha, Biksu Daning berbisik, Mo Wu Ji, biarku beritahu. Sebenarnya, kitab suci tujuh Buddha telah hilang. Kitab itu tidak ada lagi di kuil agung tujuh Buddha kita. Tidak masalah apakah itu hilang atau tidak. Aku tidak menginginkan salinan asli kitab suci tujuh Buddha milikmu. Mo Wu Ji melihat ekspresi licik Biksu Daning. Dia sebenarnya tidak tahu apakah kata-kata Biksu Daning itu benar atau salah. Perasaan yang diberikan Biksu Daning kepada Mo Wu Ji adalah bahwa walaupun Biksu ini tampak jujur dan tulus, dia sebenarnya adalah orang yang pengkhianat. Biksu, sebelumnya ketika utusan mulia surga yang sangat tinggi datang untuk merekrut jenius bintang sembilan, aku mendengar bahwa muridmu, Yining, direkrut oleh surga yang sangat tinggi. Bukankah dia pergi bersamamu? Mo Wu Ji tidak melanjutkan pembicaraan tentang kitab suci tujuh Buddha. Sebaliknya, dia bertanya dengan santai. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, wajah Biksu Daning menjadi muram. Jika bukan karena si tua bangka Lunkai, yang menyebabkan Yining kehilangan kesempatannya untuk pergi ke surga tertinggi, Yining mungkin sudah menjadi raja abadi. Mo Wu Ji, jika sudah waktunya, aku akan memberi Lunkai pelajaran. Apakah kau mau ikut denganku? Kita bisa pergi bersama. Namun, kita sudah di sini. Mo Wu Ji berhenti. Di sini, Biksu Daning menatap permukaan laut biasa di depannya. Ia menatap Mo Wu Ji dengan bingung. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah kau yakin ada di sini? Aku yakin. Mari kita tunggu di sini sebentar. Mo Wu Ji berkata dengan yakin. Ia menduga bahwa lorong ini dapat dibuka menggunakan bendera arai. Namun, kristal yang ia peroleh hanya menunjuk ke satu lokasi. Ia tidak punya cara lain. Setelah memastikan bahwa Mo Wu Ji tidak berbohong kepadanya, Biksu Daning mendarat di kapal terbangnya. Ia mengeluarkan seni suci pelarian angin yang diberikan Mo Wu Ji kepadanya dan mulai mempelajarinya dengan penuh minat. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Wilayah laut tempat Mo Wu Ji dan Biksu Daning berada masih damai. Bahkan Biksu Daning, yang sedang asyik mempelajari seni suci melarikan diri dari angin, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyimpan surat bioknya. Dia menatap Mo Wu Ji dan bertanya. Mo Wu Ji, kau tidak mempermainkanku, kan? Mo Wu Ji juga merasa cemas. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Daning. Dia berkata dengan santai, Jika kamu pikir aku mempermainkanmu, kamu bisa kembali. Tidak ada yang memintamu untuk tinggal di sini. Biksu Daning tertawa canggung. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah riak muncul di angkasa. Seseorang mengejar kita, kata Biksu Daning segera. Bahkan tanpa peringatan dari Biksu Daning, Mo Wu Ji bisa merasakan bahwa seseorang tengah mengejar mereka. Tidak hanya ada riak spasial, ada juga niat membunuh yang kuat. Kakak Mo, tolong aku. Suara yang familiar terdengar. Sebelum Mo Wu Ji dapat mengenali siapa pemilik suara ini, suara itu berkata lagi. Itu tidak benar. Kau tidak sebanding dengannya. Dengan itu, suara itu beralih ke arah lain. Sepertinya dia mencoba melarikan diri dari samping. Namun, Mo Wu Ji dapat mengetahui siapa orang ini. Sosok orang itu tampak redup. Jelas, tubuhnya yang berdaging belum pulih. Orang yang mengejarnya adalah seorang pria berkulit hitam pekat dan seluruh tubuhnya dipenuhi energiin. Mo Wu Ji tidak ragu untuk menghunus half moon weighted halbert miliknya. Jurus pertamanya adalah Winding River yang menebas ke arah pria berkulit hitam pekat itu. Sungai yang berkelok-kelok mengalir deras dari kehampaan. Sungai itu menuju ke arah pria berkulit hitam pekat itu. Sebelum Winding River digambar, ruang tetaplah ruang, dan laut tetaplah laut. Setelah sungai berliku digambar, ruang dan laut berubah menjadi sungai berliku berwarna perak. Sungai berliku berasal dari kekosongan yang tak terbatas. Sungai itu jatuh ke jarak yang tak terbatas. Itu jelas merupakan cahaya tombak perak. Namun, di mata orang lain, itu menjadi sungai perak yang menyapu semuanya. Setelah bimbingan permaisuri abadi Wenlan, sungai berliku milik Mowuji hampir selesai. Meskipun dia hanya berada di tahap raja abadi, turunnya sungai berliku ini masih dipenuhi dengan energi tak terbatas. Mowuji, sungguh seni sakral yang hebat. Biarkan aku membantumu. Nanti, kau harus mengajariku seni sakral ini. Melihat turunnya sungai berliku berwarna perak ini, Biksu dan Ning berteriak kegirangan. Setelah itu, dia tidak ragu menggunakan tanduk tongkatnya untuk menyerang pria berkulit hitam pekat itu. 750. Ledakan, sungai berliku milik Mowuji yang tak terbatas tampaknya telah mendarat di puncak gunung yang paling kokoh. Niat sungai berliku langsung mencair dan cahaya tombak yang tak terbatas meledak. Namun, gunung itu tidak rusak sama sekali. Energi unsur abadi yang dahsyat melonjak dan Mowuji memuntahkan setegup darah. Setelah itu, ia merasakan meridiannya mulai retak dan kekuatan hidupnya tampaknya telah bertemu dengan pusaran air hitam yang hendak dihisap. Itu hanya satu gerakan dan sebelum berakhir, perasaan lemah yang kuat menyerbu. Mowuji terkejut dalam hati. Seberapa hebat tingkat kultivasi orang ini. Menggunakan Winding River yang kuat terhadap orang ini seperti memecahkan telur di batu. Ia harus segera mundur sebab jika tidak, ia akan tersapu oleh energi unsur abadi yang ganas dan kehilangan nyawa kecilnya. Namun, pada saat berikutnya, Mowuji tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun pria berkulit hitam itu tidak menyerangnya, dia tidak bisa mundur sama sekali. Sebuah wilayah yang kuat telah menyelimutinya dan dia hanya bisa menunggu kematiannya. Perasaan tidak berdaya itu membuat Mowuji merasakan kekalahan yang mendalam. Sebelumnya, ia mengira bahwa setelah maju ke tahap raja abadi, ia akan mampu melawan pendeta abadi yang lebih lemah. Namun setelah bertemu dengan seorang ahli sejati, Mowuji menyadari bahwa ia masih sangat lemah. Ledakan. Gelombang energi elemen abadi lainnya meledak dan tubuh Mowuji menjadi rileks. Dia melihat bahwa tongkat daning telah merobek wilayah kekuasaan pria berkulit hitam itu. Terima kasih banyak, Biksu. Mowuji buru-buru melarikan diri dari wilayah lawannya. Ia yakin bahwa lelaki berkulit hitam ini adalah seorang kaisar agung dan sangat kuat. Mowuji, cepatlah dan bantu aku. Aku tidak bisa mengalahkan orang ini sendirian. Dari peti mati mana orang ini muncul. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tongkat daning menyapu badai energi unsur abadi yang tampaknya mengendalikan puluhan mil di sekitarnya. Namun, dia masih mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang berkulit hitam ini. Mengapa Mowuji harus menunggu Biksu daning berbicara? Domain pusaran airnya langsung menumpuk ke domain Biksu daning. Dibandingkan dengan domain milik orang lain, domain Mowuji dapat ditumpuk dengan mudah. Memang, meskipun domain pria hitam pekat ini mampu merobek ruang domain Biksu daning, namun domain Mowuji segera menekannya. Saudaraku yang baik, wilayah kekuasaanmu sungguh mengagumkan. Setelah kita menyingkirkan orang kulit hitam ini, ajari aku. Saat Biksu daning dengan marah menyapu bersih energi unsur abadi miliknya, dia tidak lupa meminta Mowuji untuk mengajarkan wilayah kekuasaannya. Mowuji tidak punya waktu untuk memikirkan Biksu daning karena dia tahu bahwa hantu hitam ini sangat kuat. Meskipun Mowuji kuat, dia masih jauh dari sebanding dengan hantu hitam. Dia mengeluarkan arai flek yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus mengatur trap and kill arai di ruang sekitarnya. Mowuji punya firasat bahwa dia harus membunuh hantu hitam ini, kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Kultifasinya tidak memadai. Titik terkuatnya sekarang bukanlah kultifasinya, melainkan alkimia dan dao arainya. Dao alkimia tidak bisa digunakan dalam pertempuran, tetapi dao arai bisa. Siapa kamu? Kamu hanya seorang raja abadi, namun kamu sama sekali tidak terluka oleh domain yinku. Meskipun tingkat kultifasi Mowuji sangat rendah, dia tidak peduli dengan daning saat tatapannya tertuju pada Mowuji. Matanya bagaikan dua lentera putih mengerikan, memancarkan cahaya aneh dan menakutkan. Mowuji mencibir dalam hatinya. Meskipun tingkat kultifasinya lemah, dia memiliki tubuh fisik tingkat enam dewa. Jika domain belaka dapat mencabik-cabiknya, bukankah dia terlalu buruk? Pada saat ini, pria yang diselamatkan oleh Mowuji, yang tubuhnya belum pulih, kembali sadar. Dia hanya beristirahat beberapa saat sebelum bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia berteriak, Saudara Mo, kau telah menolongku sekali lagi. Saat ini, trap and kill arai milik Mowuji telah selesai. Akan tetapi, ia tidak langsung mengaktifkannya. Sebagai gantinya, ia terus menuliskan rune arai void di bagian luar trap and kill arai. Ia masih ingin memasang arai garote yang tidak akan diperhatikan oleh orang biasa. Haha, senior terlalu sopan. Kembali ke tingkat ketiga dunia rusak, Jika bukan karena bimbingan dan perlindunganmu, aku mungkin sudah mati di luar rumah emas atau di dalam kabut itu. Hari ini, kebetulan aku ada di sini, jadi sudah sepantasnya aku membantu. Aku masih belum tahu bagaimana aku harus menyapa senior. Mowuji terkekeh. Pria yang samar-samar terlihat ini adalah patung yang dilihat Mowuji saat dia memasuki tingkat ketiga dunia rusak. Saat itu, Mowuji mendirikan patung itu lagi dan bahkan membantu patung itu menemukan bagian tubuhnya. Setelah itu, saat dia berada di rumah emas, sebuah suara mengingatkan Mowuji dan bahkan menyelamatkannya. Pada saat itu, Mowuji curiga bahwa patung itulah yang menyelamatkannya. Hari ini, ketika dia mendengar suara yang dikenalnya itu dan melihat tubuh jasmani lelaki yang samar-samar terlihat itu, dia tahu bahwa dia tidak salah dan bahwa kedua orang ini memang orang yang sama. Saudara Mowu, tidak perlu memanggilku senior. Namaku Gu Yong Kiao. Kita bisa mengenang masa lalu nanti. Latar belakang orang ini tidak sederhana jadi kita harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saat Gu Yong Kiao berbicara, dia mencabut sepasang kuas dan menyerang pria berkulit hitam itu. Mengapa hantu hitam ini begitu kuat? Siapa sebenarnya orang ini? Masalah apa yang akan terjadi jika kita tidak membunuhnya? Biksu Daning bertanya kepada Gu Yong Kiao sambil menyerang dengan marah. Gu Yong Kiao menjawab dengan cemas, benar sekali, orang ini benar-benar hantu hitam. Dia bernama Yuan Jie dan dia adalah raja jiwa penahan dari Istana Tujuh Dunia Bawah. Apa? Hantu hitam ini sebenarnya adalah salah satu dari tujuh raja Istana Tujuh Dunia Bawah. Ketika Biksu Daning mendengar ini, serangannya jelas meningkat ke tingkat yang lain. Jelas, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Mau Ji tidak tahu apa itu Istana Tujuh Dunia Bawah, tetapi dia punya firasat bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Yuan Jie ini lolos begitu saja. Dia dapat merasakan energi yin dari tubuh Yuan Jie sehingga tanpa sadar dia mulai menambahkan petir ke dalam susunan perangkap mautnya. Keke, Yuan Jie tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara, Keke, saat auranya tiba-tiba meningkat, kau ingin membunuhku, raja jiwa terkekang. Bermimpilah. Orang ini ingin pergi. Saat aura Yuan Jie meningkat, Mau Ji bisa merasakannya. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan susunan perangkap mautnya dan di saat yang sama, dia meningkatkan kecepatan mengukir rune susunan garote. Rune petir dimasukkan ke dalam garote arai. Ledakan, Yuan Jie hanya bertabrakan dengan susunan jebakan maut milik Mau Ji dan cahaya bilah pedang yang tak terbatas serta ki pedang bagaikan geli bagi Yuan Jie. Namun, gelombang petir terakhir membuatnya berhenti. Meskipun sambaran petir ini tidak mampu melukai Yuan Jie secara parah, namun meninggalkan bekas pada kulit hitamnya. Yuan Jie terburu-buru melarikan diri karena wilayah kekuasaannya dirobek oleh wilayah kekuasaan ketiganya. Hah! Hampir pada saat yang sama ketika Yuan Jie berhenti, tongkat biksu dan ning telah meninggalkan jejak darah abu-abu di pinggang Yuan Jie. Gu Yong Kiao tidak melewatkan kesempatan ini saat dia menusukkan dua jarum hitam ke pelipis Yuan Jie. Yuan Jie menjerit melengking saat rantai logam di tangannya menembus bahu biksu dan ning. Biksu dan ning juga ulet karena dia tidak mundur, tongkat di tangannya berubah menjadi busur sekop sepanjang beberapa ratus meter. Busur sekop, di dalam wilayah kekuasaannya dan Mau Ji, secara langsung menyegel rute pelarian Yuan Jie. Nyanyian Buddha dapat terdengar dari dalam lengkungan sekop dan meskipun itu tidak ditujukan kepada Mau Ji, Mau Ji tetap merasa seolah-olah ada palu berat Dia terkejut dalam hati karena biksu ini benar-benar mengesankan. Rupanya, biksu dan ning telah menggunakan kartu trufnya karena setelah mengetahui asal-usul Yuan Jie, ia pun dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Yuan Jie. Rantai logam Yuan Jie tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lingkaran rantai kecil yang mengunci lengkungan sekop sepanjang ratusan meter. Nyanyian Buddha langsung diturunkan. Tubuh Yuan Jie pun meledak, dan bayangan samar kembali menyerbu keluar. Jika dia tidak tahu bahwa susunan jebakan maut Mau Ji begitu mengesankan, dia tidak akan terburu-buru pergi. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan melakukannya dengan sangat lambat. Sekarang, dia bisa merasakan betapa mengerikannya susunan jebakan maut milik Mau Ji, karena jika dia terperangkap oleh sambaran petir itu selama setengah tarikan napas lagi, dia pasti akan kehilangan nyawanya akibat serangan gabungan dari biksu dan ning dan guyong kiao. KKK, jaring petir meledak dan di dalam jaring petir ini, tubuh jasmani Yuan Jie yang telah kehilangan satu lapisan tubuh jasmaninya muncul. Tepat saat susunan garote kedua Mau Ji selesai, susunan itu terkunci pada tubuh Yuan Jie. Mau Ji terkejut dalam hati, karena dia telah melihat banyak kultifator yang mengorbankan tubuh jasmani mereka untuk melindungi roh primordial mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Yuan Jie yang masih memiliki lapisan kedua tubuh jasmaninya setelah mengorbankan lapisan pertamanya. Jika dia tidak bersama biksu dan ning hari ini, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dari lawan kuat seperti Yuan Jie. Biksu dan ning dan guyong kiao tidak membuang waktu karena mereka juga menyerbu dengan gila. Biksu dan ning dan guyong kiao menyerang bersamaan saat Yuan Jie berteriak, kau berani membunuhku. Ledakan, terlepas dari apakah mereka berani membunuhnya atau tidak, serangan biksu dan ning dan guyong kiao telah tiba dan lapisan kedua tubuh jasmani Yuan Jie hancur berkeping-keping. Tongkat biksu dan ning juga telah merobek rantai Yuan Jie dan api kemasan samar menyembur keluar. Yuan Jie tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Terima kasih telah menonton!